Saya mulai aja, kalau Anda terlibat di dalam pelayanan gereja, ukurannya adalah dari mana Anda tahu, kan buang waktu, buang tenaga, buang jauh-jauh. Tadi anak saya bertanya, mau kemana? Keciku Pak, karena kemas? Ini jaraknya 100 km loh, lebih dekat kan? Keciku Pak, saya suka bumi, saya agak ketawa aja. Ya, saya bilang 2 jam masih masuk, karena nggak masuk 2 jam. Dia bilang, kenapa ini? Ya, saya bilang, ini hari libur untuk keluarga, saya bilang, ini adalah penting, penting mahal, dan lain-lain. Nah, pertanyaan sama, udah dilatih, dikuat bayi, dikatakan, didoakan, udah berhasil atau belum berhasil? Ya, kalau tanya apa, dia tanya dong, jangan mau tanya saya. Nah, sekarang pertanyaan pada Anda lagi, apakah ukuran bahwa gereja Anda adalah gereja yang berhasil? Apakah gereja ini belum menjadi gereja yang sudah berhasil, yang belum maunya Tuhan? Silahkan diskusi berdua. Oke, tolong angkat tangan, ya. Saya memperhatikan yang nggak ngangkat tangan itu ya. Tolong angkat tangan kanan Anda yang merasa gereja Anda sudah berhasil. Oke. Lalu, yang menganggap gereja belum berhasil, tangan kirinya angkat. Nah, yang tidak ngangkat tangan dan kiri berarti dia punya dikuat yang besar, saya akan minta maju kepada kamu omong. Sekali lagi ya, menurut Anda gereja Anda belum berhasil, angkat tangan. Kiri, yang menganggap gereja belum berhasil. Yang menganggap gereja berhasil, angkat tangan kanan. Oke. Nah, orang yang tangan kiri ngangkat, tolong ngobrol sama orang yang tangan tangan kanan sekarang. Kenapa bisa begitu? Adalah sangat lucu kita memelayani Tuhan, buang waktu, buang tenaga, tapi kita tidak tahu gereja kita atau sudah berhasil atau tidak. Ya. Saya beri contoh, seorang temen bikin perusahaan, dalam tahun pertama, dia uangnya berputar sekitar 3 miliar. Dan dia merasa berhasil. Tahun berikutnya, pamannya masukkan uang, hingga perputaran mereka 10 miliar. Dia merasa berhasil. Makin hebat. Ketika uangnya 5 miliar, dia merasa sangat berhasil. Anaknya di seluruh orang luar negeri. Begitu dia perputaran uang sana itu 70 miliar. Anaknya di luar negeri itu sudah pada kahwin semua orang luar negeri. Dan pada satu hari dia setelah kumrat, KPA. Istri dia sakit, dia dia sakit. Lalu saya bertanya, perusahaanmu berhasil enggak? Ternyata beberapa GM dia selingkuhan, sehingga bubar rumah tangganya, beberapa manajer dia terkena sakit. Macam-macam kan? Ada yang stroke, ada yang seuratnya tinggi, ada yang kardis kerja, dan sebagainya. Nah saya tanya perusahaanmu berhasil enggak? Yang penting, ukurannya ada duit. Dia bilang, oke, jangan lihat 169 miliar penghasilan dia per tahun. Yang saya tanya, utangnya berapa total? Ada pak 900 juta rupiah, 900 miliar. Penghasilannya 169 miliar, utangnya 90 juta. Dan dia stroke. Berhasil enggak sih? Seringkali kita jaman model itu, lari cepat bikin ini, bikin itu di gereja. Ada gereja yang berhasil programnya banyak. Ada gereja yang masih berhasil kalau gedungnya banyak. Kalau ada gereja yang masih berhasil kalau orang yang nantai. Ada gereja yang masih berhasil kalau misalnya pendidikannya terkenal di mana-mana. Ada yang banyak gereja itu berhasil kalau makin banyak orang dari kardis ini jadi kaya. Kalau memakai itu kerja saya yang paling berhasil DKI dan momen dulu isinya adalah karyawan-karyawan pabrik. Tapi rata-rata sekarang berada dari semua. Berhasilkah saya? Belum tentu. Belum tentu. Ukurannya enggak begitu kan. Dulu karyawan pabrik, tetapi mereka pemantangannya mantep. Sama-sama susah. Sekarang ya manajer apa yang punya istri muda sih enggak ya? Outsourcing gitu. Outsourcing. Nah misalnya begitu. Apakah DKI-DKI putih di mana kami ada sekarang berhasil? Setiap tahun, nama, tiap enam bulan, nama 56 keluarga. Saya kasih masuk. Terus yang muslim bidang terkari paling kurang 15 tiap tahun. In-in-in-in. Jumlah luar terus. Apakah berhasil? Saya lihat jam kerjanya terdekat setelah tujuh pagi sampai jam 12 malam. Saya kan enggak tahu. Awalnya sampai tidur-tidurnya juga ada. Pakai dasi, malas apapun pulang lah. Tidur aja begini pagi-pagi. Pakai dasi, pagi berada kerja. Apa itu sehat? Enggak tahu. Apa sih ukuran keberhasilan? Ini dua hal. Kita buang waktu kerja keras, sungguh-sungguh, gelang, sehat. Tapi kita enggak pernah mikir mau makan gitu. Yang berhasil. Berhasilnya bisa juga berhasil berpada manusia, tapi tidak berhasil. Di Jawa Tengah ada sebuah gereja yang berhasil jumlah rakyatnya. Pendetanya terkenal orang sakit bisa diduatkan senyum. Orang kemasukan sehatan itu penting lain. Orang biasa kerja dilahati. Buja sekolah, buja ini, bujang pagi, luar biasa. Berpaca kebiayasan. Dan ketika dia meninggal, timbul kekacauan yang besar. Kasian istrinya. Enggak tahu harta suaminya yang dimana. Yang berpaca tidak sedikit. Belum lagi pihak-pihak biayasan mengatakan ini tidak kami. Lalu ada orang yang berkata, Nah, saya kan pengantin surga dari mata. Misalnya begitu ya. Wah, rame zakani. Nah, apakah itu berhasil? Dulu namanya kenceng enak, fondak. Fondak, kan? Apakah itu berhasil? Tolong kita pertimbangkan ini. Pertanyaan kita ini. Nah, mari kita lihat, kalau gereja ini adalah satu komunitas, satu persekutuan, dan ini bukan persekutuan biasa. Komunitas dimana merupakan komunitas spiritual. Artinya adalah komunitas ini kita kumpul bukan karena suka main bakmi, atau rame-rame. Bukan karena kita suka kumpul mencari cewek, atau cowok. Bukan kumpul supaya bisa dagang rame-rame. Tapi supaya kita merasakan di sini satu sentuhan rohani. Kita ada di sini karena bukan hanya beragama, tapi merasakan setuhan rohani. Kalau beragama, kenapa ini? Orang agama artikel jahat. Anda lihat kan orang beragama? Berapa jahatnya? Atas nama agamanya bisa kebahan orang. Atas nama agamanya berperkosa orang. Baru-barunya kan kejadian tepat di alawaki, diperkosa, diperkosa, diperkosa. Jangan begitu. Orang yang beragama hidup, yang beragama, karena itu gangguan, dibunuh, diperkosa dulu. Nah, orang beragama, beragama yang rajin doa, rajin ibadah, puasa, ikuti rukunya, dan mengatakan yang itu kapir. Misalkan begini. Berarti kita lihat, kita katakan bahwa ini orang kumpul ini adalah sebagai satu keluarga besar. Keluarga besar yang dapat. Yang bicarakan, utama di sini kita datang bukan untuk dapat teman, bukan untuk mendapatkan pengetahuan, bukan untuk mendapatkan jodoh. Itu bukan saja sih, beragama Tuhan. Tapi terutama supaya di sini kita menentukan dalam hidup spiritual kita. Itu kan serta dunia. Nah, tetapi lebih dari itu, ini gereja adalah satu komunitas yang diisi relawan. Jadi, ini komunitas spiritual yang isinya relawan. Nah, kalau relawan itu kadang-kadang di Indonesia saya kan suka renggap, kan itu saya bisa sesuka-sukanya. Itu repotnya. Kalau makan, saya naik. Bumper setapan kan, ada sebuah gereja di Jakarta, dia punya biaya makan 1,34 tahun. Tapi mana banyak? Aktifitasnya 95 aktivitas per mubu. Ini lagi di potong tiga-tiga ratus tidak bisa tiba-tiba. Kami dikaitan ini juga oke deh. Tuhan sekarang sudah bertahun diri. Nah, kembali, apa ukuran itu? Tadi kita sudah berbicara. Tuh, ini bisa di maju, diberkesan, boleh kelihatan. Nah, kalau berjaya seperti ini, maka kalau kita lihat, kalau gereja ini satu keluarga besar, maka inti daripada satu hidup gereja adalah relasi. Hubungan. Gerejanya boleh hidungnya gede, orangnya fitur, popanya luar biasa, tapi hubungan orang sama orang itu yang baik. Orang sama Tuhan tidak akrab. Habat Tuhan menambah jenis tegang. Misalnya begitu ya, orang sama orang berklaim dulu, adu kuasa, maka gereja itu tidak lagi menjadi keluarga yang baik. dan keberhasilan keluarga gereja kalau gitu terkait dengan mutu relasi antara orangnya, penak tua, serta anak Tuhan dan semua fitur. Itulah kadang-kadang ada gereja yang kecil, maka kenapa makin gede. Dinyumur di kelasan, di Jalan Tandim, di dekatnya Soho. Pada satu hari, saya diminta anak saya menemani dia, dengan temannya yang bisa bahasa Inggris, yang gak bisa bahasa Indonesia, untuk ibadah di sana. Ibadah ini kayaknya jumlahnya 60 orang. Sangat menarik yang mengimpin ibadah ibu-ibu makmak berpakaian sederhana. Bila pakai potongan kemudian apa sih sara-sara semua, minggu lalu Tuhan sudah berkati kita begini-begini. Kita puji Tuhan. Sudah dihancurkan banyak. Saya bilang, ini MC di pulau untuk penetak. Kalau pakaiannya makmak. Makmak biasa yang suka dirimkan gitu. Sambiyo, Sambiyanga Uto, atau apa-apa yang lain. Itu yang ada yang inginkan dirimkan. Nah, sangat menarik di tengah itu kemudian dia kata adakah pagi ini yang mau didoakan? Yang butuh mengambil keputusan, yang punya kesedihan, yang punya cita-cita, yang perlu berdoa. Saya gak mau doakan anda? Saya bukan dengan seperti ini. Angkat tangan, saya tembuk. Beberapa orang angkat nanti 7-8 orang. Oke, jadi seperti ini mari kita tuduhkan untuk malam berdoa. semua berdoa di dalam hati masing-masing yang tidak ada kebutuhan khusus, pegang kudang orang di doa saya, memberikan bahwa anda support dia. Kita tidak paham menghasilkan hati dia, tapi kita mempertikan dia sendiri dalam kompetasinya. Lalu saya tutup dalam doa. Wah, putri saya langsung berdiri, cari pemuda yang berantung, pengen kudang. Saya bilang, apa yang ada? Wah, masing-masing opa. Wah, yang tua papanya yang pegang. Nah, menarik sekali ya, dia doakan begitu, udah kemarin, dia salaman, kan jadi kenal. Terus, setelah tanya, yang ini berkata-kata satu, setelah tanya, hari ini kita korban di dalam 14 tahun, kita berkorban di 14 tahun, tidak. Silahkan maju. Ada itu maju, dia mulai dengan, tahu, ada apa yang saya rasakan dengan tidak. Saya takut. Saya takut memalukan Allah Tuhan. Saya salah ngomong, saya juga punya ketakutan hanya lulus SMA, mau ujian, lulus, tidak dengan bagus. Kerbal itu sepatut perlu anti-geman. Dalam hidup kita penuh dengan ketakutan, saudara-saudara. Jujur, siapa yang tidak pernah takut? Siapa yang pernah takut? Beberapa orang ketakutan. Papa mamanya ketakutan. Lalu, kita lihat itu, dia katakan, tetapi dalam firman Tuhan, ada seorang yang sangat ketakutan memegi dewan. Dan memanen, ganggu mu, di ladang sang burung. Tetapi, ketika ada dalam ketakutannya, muncul lah manusia Tuhan akan berkata, hai, Papa aku, iku pak wawas ya. Dua setelah ada waktu yang lihat itu, mendengarkan suara hati, gua aja ada takut. Orang takut, orang yang kalah kecudang, yang bangsa yang dikalakan bangsa lagi yang berjudang. Atau yang berada dalam suara Tuhan. Jangan takut kopala orang itu. Itu kan hidup, saya pikir, 14 tahun saya, saya agak panen, tapi saya pikir bahwa hidup cuma dua. Sepanjang jarang hidup, kita mendengar suara Tuhan, yang bagi Tuhan kita berharga, atau sepanjang hidup, kita mendengarkan suara hati kita, dan suara orang lain. Saya sampai, 14 tahun bisa kuat bagi nih, udah kalahin belum aduh, jadi matu, dianggap ini. Interesting, the best sermon, yang konten gak lebih daripada 17-18 menit, the konten terbaik yang saya pernah dengarkan tiga tahun terakhir. Padahal saya dengarkan segala, segala itu, India 1 itu, si siapa namanya itu, saya nonton TV, saya dengarkan pas, tapi ini the best of the best. Ini konten banyak keluar dari hati, dan itu konten banyak baik, dan alkitabnya juga bagus, gak banyak cincang. Setelah, terakhir saya datang disana, karena kisi saya disana, harus, itu pertandingan, atau natal, yang datang. Tadi ini cuma 60-70 uang, ya, sekarang datang, tunggu. Banyak-banyak duit surah jaya, setelah banyak duit, untuk lebih sembangkan ke mereka, bulan-bulan, mereka tidak mungkin hitung 300-300. Apa kelebihan mereka? Ke akar apa? Keluar kemerhatian, gak begini pendidikan, terus sampai kita minggu depan, minggu ini, menaik topik konten ini, silahkan, ada empat, ya, di sini besar, tiga-empat, screen, Anda mau lanjutkan pelajaran ini, di dalam hal yang lain, ini sepencuma. Hanya, tepat, hanya terbuka 35 orang. Jadi, sebutkan nama, klik, 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 30 orang, habis itu, lanturnya. Terus turun ke bawah, lantai bawah itu banyak anak-anak yang di sekolah ini. Bapaknya duduk itu, itu kayak, lingkaran meja, satu meja, 45 kursi, dan sebagainya. Saya ikut duduk, terpaksa kenalan, masasnya semenja yang kenal, apa kabar, apa, dari mana, oh saya, dari IPT, dari rumah saya di IPT, saya yang dilapai siapa, tapi saya yang terbuka ini, kali beropat, saya berpaksa, 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 majelisnya juga menghubung, akrab sekali. Enggak, enam orang lebih besar. Ada waktu Jepang? Enggak ada. Fotonya masuk ke IPT, selamat jalan, waktu Jepang hari ini. Ringkasan foto adalah ini. Besok pagi, datang juga masuk, ikut, 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 melanjutkan waktu kemarin. Ini adalah hayat yang tidak. Tolong ada pertimbangan, waktu yang apa. Dan luar, kalau ada pertimbangan hayat ini, dan luar, inilah kegunaan kegiatan untuk hari ini, melanjutkan waktu yang suara-suara ini. Amazing. Saya cerita pada gereja saya, langsung, biar hari jiliran, kami ingin menghubungkan, melanjutkan waktu yang suara-suara ini. Kami jadi disiplin, Tiap minggu menambahin, blap, 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 blap. Akhir tahun kita kumpulkan, berjubungi. Kita happy, semua happy, kita belajar berbantu hati. Nah, kenapa gereja ini berhasil? Itu dari GSJ, gereja sinar kemat Allah. Dia sudah ada di cita satu, dan dia sudah ada di, Pondok Indah. Dia sudah ada di Jatah Tan. Anak-anak yang berkibus lo. Jatah Tanah, Timur ada, Utara baru buka, Selatan sudah buka, Sentral juga buka. Pendekanya, Selamat mali. Yang namanya Pastor Dave, yang berbicara, yang berbicara, dan saya pernah rasa takut, kok bencara takut, takut karena sakit, ya, saya sedangkan akar. Proses sembunyikan, berbicara kematian, saya takut. Sebagai manusia, saya tidak takut sih, berbicara dan sakit. Itu tidak terlalu, masa depan. Saya perlihatan, tapi saya jujur. Bagaimana kalau pakai kopi, ya, jujur. Tapi saya tidak berbicara, jadi takut-takutan. Saya ingin berbicara. Saya tidak siang, berbicara Tuhan yang saya ingin. Lalu saya pakai-gapir, dan saya takut, takut teman-teman, atau takut pasangannya, silahkan. Amazing. Mereka bicara ini sangat sederhana, dan lain-lain. Tapi kelebihan mereka di mana? Karena mereka terbentang, jadi cepat. Apalagi tidak konektif, jadi mempertinya. Kelebihan satu, relasinya. Tidak ada orang datang, dibiarkan, pulang di jalan. Saling tahu, saling dekat, hubungan antara pendekaan, yang sangat baik. Hubungan. Wow. Saya sampai. Jadi inti, dari semua gereja yang berhasil, pertama-tama, pada hubungan. Hubungan yang apa? Kalau berikan, bisa digesak. Hubungan itu adalah hubungan. Karena hubungan bukan kita dengan teman saja, dengan orang-orang saja. Kebetulan di calon mantap, dekat, baik-baik saja. Enggak. Tapi hubungan dengan manusia, antar manusia, karena hubungan antar manusia itu, mencerdekan hubungan kita dengan Allah. Kalau kita dengar dengan Allah dekat, kalau kita dengar dengan Allah dekat, dimaki orang lain, kita senang. Sorry, gue memang salah, perlu diperbaiki. Terima kasih kemasukan. Interesting. Tapi, hubungan dengan manusia itu dengan Allah lagi gak baik. Sedikit aja bantau. Berklaim sama orang. Nah, hubungan manusia dengan dirinya sendiri juga penting. Nanti kita mentoring, kita belajar itu. Hubungan dengan diri sendiri tidak tahu kelemahan, perkuatan ketakutannya dan semua. Hubungan dengan orang lain juga gak beres. Gerihnya juga gak beres. Yang kayak gitu, itu gak bisa cukup dikontakan. Kontakan seribu kali, hasilnya gak ada dikontakan. Tapi, gak bisa harus begitu, macam hubungan. Gak bisa. Itu karena kita parameter, waktunya. Tapi, Tuhan setelah jatuh. Apakah komunikasi yang? Apakah komunikasi yang? Tiga kali dikontakan. Karena Petrus, Tuhan ingin Petrus tahu dalamnya dirinya sendiri kayak apa? Cerolnya kayak apa? Dari lalu-lalu. Nah, jadi, keperlibatannya, suatu gereja yang berhasil, gereja yang sungguh-sungguh, hubungan antar manusia, hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan dirinya sendiri, segitiga itu mantap. Gak pernah sempurna, kita belajar terus. Jadi, keberhasilan gereja sebagai komunikasi spiritual yang suharna, makin banyak warga yang terlibat, karena sudah bersyukur, mengalami pembaruan dalam hubungan dengan Tuhan, dalam orang lain dan diri sendiri. Menemukan apa-apa. Timbul syukur, baru melayani. Kalau melayani tanpa syukur, udah aja berkain. Perkain. Jangankan warga umum, petika juga bisa menutup. Dan, melayani itu berprestasi. Melayani itu punya prestasi. Kenapa kamu menjadi penyelitian kosel dan dulu sekolah-dolongnya? Kenapa kamu yang begini? Karena nih, kamu masih mencari prestasi, prestasi. Akhirnya mencari apa? Yang muka, yang lewat, yang penuh gayerah. Akhirnya sakit. Kepalanya kesatian. Kamu masih? Majulnya juga banyak gitu kan? Jadi cari prestasi, prestasi, dan juga penakuan umat. Pelayanan itu muncul, karena gini yang sederhana, karena langsung terenam, karena sudah merasa kebaikan Tuhan. Saya merasa bersyukur kepada Tuhan. Saya mau berbagi pengalaman saya yang dikatakan kepada orang lain. Bukan karena saya, saya tahu saya punya kelebihan. Lu dengar gua karena gua punya kelebihan. Enggak. Gua kebetulan diheritor di perusahaan. Kenapa diperlindungan bukan geladinya? Nah, dikirin itu menjadi direken natur. Karena natur itu gak pasal kekarewa. Atau sederhana, orang istri yang terpekan oleh suaminya, yang dia eger buka waktu. Di gereja, pegang posisi setinggi mungkin, menakutkan semua orang tanpa setelah Yesus. Bukan negara, karena dia eger begitu. Atau suami yang dimana-mana, semua orang empat, orang penting. Di rumah mana-mana. Dia masuk PSTI. Dulu saya ikut PSTI, ya, dimana saya calek ke DAPIU 3. Sekarang saya sudah anggota administratif DAPIU 3, dia adalah pemilihan 3 DKI. PSTI. Habis sudah keluar dari situ. PSTI, tau apa, kata orang. Partai Suami takut istri. Karena takut istri di rumah, lu dengar. Melayang itu apa, setelah yang diperkalai istri, kata teman-teman. Nah, ini enggak kering. Atau gadis yang sudah pacaran sana sih, gadis itu selagi diperlihatkan, siapa tahu dati ke teman-teman. Tidak bisa. Tidak bisa. Kalau ada melayangi buat ini, itu enggak ada. Jelas ini semua? Jadi, ukuran keberhasilannya dulu. Kalau kan kita ngejarak sama. Keluarga istri saya punya pabrik yang diwariskan dari TNS dalam 5 generasi. Ukuran keberhasilannya cucu-cucu adalah paniknya berjalan. Kalau saya menggungklok. Kalau saya pegangin pabrik, net profit after tax per tahun 20M sudah pasti. Ambilnya kecil. Enggak lebih gede dari 20M bersih. Kenapa? Kok pabrik itu barangnya tidak ada saingannya? Kedua, ada elemen di alam. Yang tidak sedikit mana-mana saingannya cuma barang di Alaskan. Itu pabrik bahan-makanan. Makanan itu yang dipenuhkan banyak orang mengandung air, dan airnya cuma ada di Alaskan. Airnya khusus. Tapi kita akan rasa ukuran keberhasilan mereka sekedar ada warisan lepek. Saya sampai dengan itu. Tapi lagi generasi, itu sudah dari tahun 1940 diberi. Gantilah gancet yang baklum. Gancet itu dari utuh sana, dari sini buat apa? Sudah ada yang baklum? Alkini dari utuh pusaka. Jadi keberhasilannya jadi usul. Aneh kan? Waduh, itu sangat dibutuhkan di negara dulu. Bagaimana Tuhan membuatkan kita, kalau kita mengerti berhasil, bagaimana dengan pribadi yang berhasil? Ukurannya apa? Ada berhasil? Sekali lagi, dalam hidup Anda. Ukurannya apa? Ketika hamba yang dikasih duit, talenta itu ya, tuannya pergi, ketika berhasil, tuannya nanya, ketika pulang, tuannya nanya, berapa duit? Berapa lu punya cohan? keuntungan? Nah, profit after test, tidak ditanggung. Tuhan, dia yang tanya, yang Tuhan yang puji adalah, kau hamba yang baik dan setia. Tapi ketika melaksanakan tugas, kau ingat aku terus, Anda dilihat apapun, ketatau perdagangan. Itu orang setia kan gitu ya? Jadi, kalau Anda punya suami, tidak pernah, suami Anda, tidak pernah, melihat wanita lain. belum tentu dia setia. Kalau memang pacarnya buta, itu bukan setia, tidak ada pilihan lainnya. Punya pacar, lima tahun yang pergi-pergirnya, setia, belum tentu, karena sudah tidak ada yang mau, dia bisa jadi kan. Punya karyawan di gerija, atau di sekolah, atau di perusahaan, sudah sebuah, sudah sebuah, sudah sebuah, sudah sebuah setia, setia. Bukan setia, sudah tidak laku, di tempat lain, hati mati. Setia itu hanya pilihan, mengatakan tidak. saya, saya udah berikut setangat 29 September, bermacam-macam tawaran kerja. Dukatif, bahkan satu pengatih tawaran, atau penghasil, yang kerjanya sepertah, daripada, dari yang terdekat di hari, dengan penghasil, pelayanan juga, dengan penghasilan juga, dengan cepat. Siapa yang enggak terpengar, juga tua begitu kan, bisa peluang, begitu-begitu. Cuma saya katakan, saya tidak bisa. GKI membesarkan saya. Saya bukan siapa-siapa, GKI memberi kesempatan, saya beri kembali, saya bukan kecil, kebijakan. Terus Tuhan, dijinkan saya bertumbuh, GKI memberi kesempatan saya sekolah. Saya tidak menutup, saya kematian anak-anak, karena GKI mendoakan, kasih gilin sehingga, gue punya utam, saya kira beras, besar ya, kalau sekarang, beberapa hujan, Tuhan, GKI mendoakan, saya bisa dali. Sehingga sekuburan dengan saya, ada orang yang GKI, bantu-bantu usaha. Saya punya utam budi banyak, saya dipercaya dengan Bina Walidah. Tempat yang kecil, tempat yang kecil, tempat yang kecil, sekarang sudah berbeda, luar biasa, uji itu kan. Saya tidak bisa, saya punya pilihan, kerja ini, tapi yang bisa. Saya pegang dulu, siapa yang membuat saya utam budi kan? Saya tidak mau tinggalkan, ambil kesempatan, itu setia. Pada saat saya manggih, dan sudah banyak pilihan, tapi kalau tetap berkirpaham. Iya, kalau pendeta, mikir apa yang enak buat diri dia, bukan kehendak Tuhan, dan kehendak gerejanya, itu bukan pendeta lagi, berjuang pendeta, tapi hatinya bukan pendeta. Sama seperti seorang, apa namanya, Saburai, yang berada, ya. Walaupun bosnya tidak ada, kan film, film romen, begitu ya, bosnya sudah ada, tapi kesetiaan pada panggilannya, ya, apa yang harusnya. Dan sebelum dia mati, istrinya bercerai sama semua, supaya nanti jangan ditangkap pada diri. Jadi, gede yang berhasil itu, kalau ada situasi, di mana ada relasi yang begitu baik. GKI Saman Udi, di mana saya tumbuh, membuat saya terharu. Pada satu hari, saya kotba, kotba pertama, sebagai urusan mahasiswi, teologi, yang belum jadi pendeta. Ketika saya kotba, saya selama ibu itu, wajibu, keluar dari kursi, dia berlutut di pojok. Dia berlutut, dia berdoa, sepanjang imanah. Sepanjang korban. Saya gak ngerti, kemakah. Saya gak ngerti, karena apa-apa ini. Begitu keluar, selama, si adanya itu, datang, abing, lantai. Saya doakan kamu, dari mulai hari pertama, kamu lahir. Ternyata betul, Tuhan kasih lihat saya, kamu akan jadi pendeta. Siapanya? Eh, ibu saya datang. Panggil saya, ini oma, ketika ibu saya, baru anak, yaitu kamu, di bandis. Dia datang, ini anak jadi pendeta. Dan dia doakan, sepanjang, satu, dia gak punya anak. Begitu deketnya, relasi satu sama lain. Nah, jadi, kaya sebagus, apapun, penting-pentingnya, kalau renasinya, orang-orang makan orang, sodok-sodokan, menggosip, ya. Kadang-kadang GKI kan disebutnya, GKI itu, gosipper, Kristen Indonesia. Tukang menggosip, kalau Cini sih, pasti enggak ya. Paling-paling cuma nanya, mudah denger, bro. Mudah denger, bro. Ya. Mudah denger, bro. Sekali lagi, jadi dua hal, makin banyak orang yang relasinya dengan Tuhan, dengan dirinya, dan orang lain, makin indah, gak pernah sepuluh, tapi makin indah. Kedua, kakti indahan yang dihargakan, dia ingin berbagi, dengan melayani. Jadi, kalau melayani mencari prestasi, 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 itu kepalsuan akan membawa masalah. Kalau melayani mencari yang melihat, mewah dan tidak, mencari pengakuan, penerimaan, berjelakang lagi, nanti perjinahan, berjelakang juga. Nah, kenapa relasi itu penting buat kita? Karena yang jelas adalah, karena memang Allah kita adalah, Allah kita adalah Allah yang, Allah Tata, Putra, dan Allah Tegus, berrelasi di dalam dirinya, sangat kental. Allah Putra, Allah Tata, dan Allah Tegus, selalu bersama. Relasinya begitu akar. Nah, dengan demikian, sekali lagi, gereja yang berhasil mutu, relasinya jadi kunci keberhasilan gereja ini. Bagaimana berrelasi dengan orang lain, dengan diri sendiri, dengan Allah. Itu, cirinya. Nah, nanti kita akan memeriksa diri kita, berapa jauh kita mengalami hal itu. Tolong, ambil waktu pendek, dari pada dengarkan teori, baca, enggak ngerti, enggak masuk kemana-mana, dengan ribuan korban, dengan baca hukuman, enggak berubah, percayalah, jangan sekali berubah. Tapi dengan ngobrol-ngobrolan, perubahan terjadi. Tolong ngobrol-ngobrolan, ceritakan pengalaman di gereja ini, di mana seorang berrelasi dengan kita, dia betul menjadi perlukan, tidak terlupakan. Seorang di gereja ini, yang satu hari, entah ketika ada sakit, entah ada beberapa stres, atau dengan dia ngomong dentahan, atau dia berdoakan Anda, atau apa-apa, betul-betul diberkati. Dan sekadang-betul diberkati. Ada yang mengalami, silahkan ngobrol berdua-berdua. Kalau enggak ada, ya memang, sudah, akhirnya tadi angkat tangan-angan, tolong direvisi. Sekarang tangan kirinya, ya. Anda punya waktu 10 menit ngobrol, silahkan. Kita sarikan ya. Gereja yang berhasil, adalah gereja di mana mutu relasi, terutama antar manusia. Gereja yang berhasil, adalah gereja di mana mutu relasi antar manusia, begitu, luar biasa. Seperti tadi yang saya bilang, IIS dengan, saya enggak tentang JPSC, saya enggak dengar macam-macam, tapi kalau IIS, saya enggak tahu pilih. Integasi oleh Angle Service. Nah, pertama, relasi antar manusia. Apakah orang masih diberkati oleh orang lain? Karena sedih dia, perhatian dia, dan lain-lain. Jika ikuti, saya punya seorang wanita, di MyJilis, yang menyidup, sangat sabar, baik. Dan dia, kalau mengomong sesuatu, saya denarkan, karena hikmatnya luar biasa. Dia enggak pernah menyebutkan siapa. Pada satu hari, saya kata, my goodness, dia konsultan dari sebuah perusahaan, yang saat itu, dia breakdown gede banget, dan dia langsung raport sama direkturnya, itu dia konsultannya. Padahal dia usianya paling 48 orang. Tapi begitu simple, pakai sikapnya, kalau bicara soal apa, selalu dia kembalikan, kira-kira kehadiran Tuhan. Dan pada satu hari, saya tahu, oh, dia adiknya siapa? Masya Allah, baru saya tahu, kakak itu, tokoh nasional, begitu humble, begitu sederhananya, begitu seadanya, tapi bagaimana dia ngomong, menjadi berkat buat orang lain. Satu hari, dia berdebat mulut dengan seorang pendeta Tuhan. Argue. Nanti agak marah ya. Ternyata saya berbeda pendapat buat Tuhan. Tapi saya enggak bisa gini-gini, Bu. Oke, saya mengerti, Bapak maunya gininya. Tapi mungkinkah begini? Bisa enggak begini? Cari dia ngomong sama. Dia enggak usah dikenal apa, tapi orang ini bisa tenduh dengan dirinya ya. Diserah dikatain bisa tenduh dengan, ya itu benar pendapat itu, tapi mungkin ada yang lebih benar. Saya tawarkan pendapat ini. Enggak bisa, Bu. Itu begini-begini. Itu konsek kecil bisa terjadi, tapi mungkin juga tidak begitu, kan, Pak. Padahal dia orang penting luar beli. Dia enggak ngomong, dengar dulu ya, saya udah pegang 18 organisasi, saya udah berikan setiap beli, saya bisa, bukan. Begitu, ya. Wow. Itu orang jadi berkat. Jadi menarik. Satu lagi, poster kami, jam 12 malem pun masih kuncinya. Belum tidur, saya bilang, belum, Pak. Orang-orang masih takut lupa nguci pintu. Saat-at-at-at mungkin capek, saya bikin kopinya. Mungkin orang luah. Saya sampai. Jadi orang luar biasa. Itu dia menjadi inspirasi buat orang lain. Jadi gereja yang berhasil kita lanjutkan, adalah gereja yang makin banyak orang menjadi inspirasi buat orang lain. Di gereja di mana kami ada, ada namanya Mariena Putagal. Putagal, sorry. Adiknya Arion. Arion Putagal. Pemilik 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 Cengar. Arion sudah tidak bersama-sama. Tidak ada gereja lain. Ini adanya Mariena itu. Penyanyi yang baik. Orang Indosan, pada usia 50. Di sana 50-55. Harus pencun. Tapi menarik. Itu yang berhasil. Yang punya pembantu namanya sekarang si Rika. Dulu namanya, saya tidak tahu siapa. Mungkin si mbak saja. Dari kampung. Muslim. Dan lain-lain. Si mbak sering ngantri anaknya Mariena itu sekalang minggu. Karena dia moncok. Nah, pemerintah. Tidak usah mengambil mbak. Pemilik warga. Semua tutuk aja di dalam. Tidak apa-apa. Di luar. Panas. Di dalam asing. Bahkan dengan istrinya juga. Bawa minuman buat anakku. Dan dibuat kamu juga. Ha-ha kecil gitu. Si mbak dengerin sesuatu. Lama-lama. Bu, kenapa Kristen begini diterangkan. Nah, mana bolehkah saya ikut pengen belajar lagi. Kami ikut kategorisasi. Tipatis. Sampai jadi buruk sekolah minggu. Bukannya rahasia. Orang bantak itu lebih ekspresif dan agresif. Ekspresif itu mengungkap apa yang ada di hatinya. Agresif kalau berbeda mendapat. Mari kita. Mereka yang pedang lawan pedang, kita tajamkan. Nggak apa. So, saya kata kamu. Orang Jawa kan tidak begitu. Non-expressif, non-agresif. Kalau ada masalah tidak mau mengingatkan. Tidak mau benturan. Berarti kan dua kelompok ini pasti akan tidak saling suka. Karena berbeda. Tetapi, apa yang dilakukan sama palingan saya tidak tahu. Kenapa yang di awal ini sekarang jadi kriter. Secara teoretis kan hampir tidak mungkin. Kejualan kalau malah ini orang sorong. Tidak mungkin orang tahu tuh. Nah, jelasin ini ya. Berarti ada satu pedang iman orang ini yang melintasi perbedaan sebuah. Mereka bergali dong. Dia menjadi inspirasi buat kalian. Nah, pertanyaan. Berapa banyak orang di gereja Anda menjadi inspirasi? Berapa orang yang terangkan? Sebenarnya bukan paksa, dia berkonspirasi. Dua hal yang berbeda. Nah, ini nanti. Jadi, seperti itu, gereja yang berasal tadi kita berhasil antar manusia baik. Orang yang diberkati, dia menjadi inspirasi. Tetapi, itu tidak jalan. Kalau orang itu dengan diri tidak sendiri tidak bisa nyaman. Nanti kita akan belajar. Kalau mau belajar terus. Ini kursus seperti ini saya bingung. Jadi capek. Tiap Sabtu saya ke Saman Budi, pagi, sore ke Finansia. Makan dikaitan 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 dikaitan. Karena ini berjalan. Saman Budi 60 orang belajar jadi mentor. Rencana mereka tiap orang akan punya benti. Jadi, tidak ada orang yang tidak jadi mentor. Setiap orang punya mentor. Untuk mengajarkan. Tapi, Anda banyak mengenali dirinya sendiri. Banyak orang yang tidak tahu ketakutannya, ketaitannya, kekuatannya. Maksudnya, bahaya sekali. Di gereja-gereja Jawa, dia kena ketakutan orang itu rasa tidak amannya. Di ingin sekali. Kembali lagi. Kembali ketakutan orang, besar. Jadi, kalau gereja yang berhasil, banyak orang kenal dirinya. Ini ketakutan aku. Ini luka batuku. Ini cita-citaku. Ini dikatakan orang tua padaku. Ini gambaran orang tentang diri itu. Dan dia bisa terima dengan ketawa. Iya, iya. Dulu kenapa saya sombong amat, ya? Kenapa saya suka Allah? Kenapa saya pakai tompen? Dan dia ketawa. Dia tidak pura-pura. Tidak pura-pura. Seadanya. Tulus, otentik. Gereja yang berhasil, dimana orang merasakan sentuhan Tuhan pada diri dia. Nah, kalau begitu, kita lanjutkan ini. Jadi, kalau demikian, ya? Maka, kalau lihat gereja dalam pusat gereja itu mutu relasinya, buat kita sangat penting apa sih inti relasi antara orang kriptan dari dulu yang tidak diajarkan agama lain. Semua agama kan mengajarkan berkira memperbaiki relasi dengan Allah diri dan sesama. Agama Buddha lebih mencari seolah kesadaran diri. Agama Buddha mengajar kita mengenal diri, mengosongkan diri, ya. Lalu, tumpuan antara manusia, agama Yahudi dan agama Islam mengajarkan, jangan gini, jangan banyak sekali. Nyembah Allah agama hidung, jangan banyak om, santia, santih-santih om, gitu ya. Itu kan om itu memiliki satu penyelungan. Napas dari om, santih-santih om. Jadi, sekali lagi. Sekali lagi ini kata kuncinya. Jadi, kita mesti menyadari ini secara utuh. Intinya adalah dalam agama yang dipercaya, ya. yang Allah berikan, terutama protestant, intinya semua adalah perbaikan relasi. Dan relasi yang kita percaya berbeda dengan semua. Bukan kita melatih diri dengan meditasi. Bukan dengan kita berbuat baik, berbuat baik kepada orang lain. Bukan di mahala, bisa-bisa, bukan. Itu berbeda aman. Dan orang berbeda aman. Kalau orang berbeda dengan cara dia, dimusuhi masalahnya. Sekarang gini, lah. Bakti satangan. Pertanyaan yang satu begini. Kalau bapak-bapak, putra, orang kudus. Yang satu kalau bapak-bapak, putra, orang kudus. Itu gara-gara-gara itu bisa berklaim. Saya sudah pernah lihat. Saya sudah ketatakan. Oh, gini, kayak gini. Sejauh, gini, gini, gini. Ini Tuhan dulu persoalkan buat ake. Ya, buat ake. Nah, sekali lagi, anggama itu bisa meliburkan persoalan. Jadi, tidak cukup beragama. Agama adalah wadahnya. Mas'oknya seidak apapun yang penting adalah isinya. Betul. Nah, ya, disini, jadi apa? Bagi orang Kristen, relasi Allah dengan manusia yang utama, yang harus kita bawakan kepada manusia adalah anugerah. Sesuatu yang tidak berhak kita terima, tadi diberikan. Karena kebaikan Allah. Itu intinya semua. Gereja adalah distributor anugerah. Tempat di mana anugerah dirasakan, dinikmati, dipelajari, dibagikan. Ya, dibagikan. Saya pernah lihat di sebuah gereja. Ada pertemuan bersama, majelisnya duduk bersama, makan. Dan di tengah makan itu, majelis terakhir, tanah-tanah. Di gereja lain, jomel, lu datang ke Lampat. Lampat, habis-habis ini makanan aja buat ate. Tapi ini, ya. Nomor satu datang. Oh, udah makan, dong. Lu. Yang satu ini, masih ada makanan misalnya, diambilkan. Makan dulu, dia nanti. Kenapa tadi makan? Ada orang kecelakaan, dia akan saya tolongin dulu. Kalau dia hidup, kenapa masak kejojo-jojo kemana? Masih ada dana di talangan. Ada yang penting, saya mau sampaikan ke sini. Ada apa? Itu, oh, itu sudah meninggal. Minggalkan warisannya, buat diri dia kita, saya sampaikan malam hari ini. coba kalau orang lain datang telah-telah memakai, habiskan makanan, udah berakhir rapat, jadi, ini enggak. Dibin perhatian anugerah. Nah, yang kayak begini, anugerah. Saya melatih sekolah-kolah orang belajar pengini, FBA, belajar pengini. Cuma bertahap, puji Tuhan, sekarang oleh Ucrida, khusus kami, dianggap kalau ini jalan, ini udah ikut di sini, boleh langsung keambil master Ucrida, dan sebagainya, transfer kredit, lalu dikumpang, macam-macam lah, kemarahan orang-orang yang akan habis diambil baru buat agama. Tapi yang paling menarik pada saat ini, ada dikatakan kaut local file. Keliling kotak, kelompok ini berumpang, kita kejati negara ke sana, mencari di kota, di gaji negara ada apa. Nah, misalnya cari namanya Aknos, ada tuh Aknos ya, kecuali jalan-jalan kota. Ibu Aknos, saya dari kautor, disuruh kain, boleh ya Pak? Ini ada perintah buat orang, pergilah ke kota, ke botak kata api, ke kota, kuyurang mereka, ada yang tadi cepat. Di Jakarta Tua, apa namanya, kota Jakarta Tua, rada berkumpul, baca rada 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 rada, di seluruh liat rada rada rada, ada seorang wanita datang, orang bantai rada. Satu kelompok, di dekat-dekati, mengisi harga, pengisi, saya minta maaf, saya menghantar api, dompet ilang, HP ilang, saya butuh 10 ribu, supaya bisa pulang ke panggungan. Nah, kebetulan dari 4 orang itu, dua calon pendeta. Kamu dari mana? Bandung, ke panggungan, ke siapa? Ibu saya, dompetnya warna apa? Handphone-nya apa? Ibu sama kelompoknya, kenapa saya kelompok di mana? Macem-macem, tapi dari nanti. Ketika saya tanya, kenapa dia maju? Tanya, penipu Pak. Saya kelompok lain, kamu begini, begini, dan kudah ke polisi aja, tapi dalam kelompok tempat saya, saya tak lupa, namanya si, si reikuan, yang belakangnya si naga. Ini agak banyak beja, si naga. Saya tahu, mungkin saya harus dikolongin, tapi ini 10 bulan. Ini 10 bulan. Saya mungkin, kita harus membutuhi dari saya. Dan teman-teman, kenapa kok tidak dapat, kok dia bantu? Tidak tipu. Dalam hidup, tipuan bisa terjadi, tapi kalau ada 10 orang-orang yang satu, satu pun yang jangan saya menemak, saya gak tolong satu pun. Dengan saya lebih sembilan. Wah, ini anak luar biasa. Dan itu semua kelompok, ada dua yang membantu, tiga yang tak bantu. Akhirnya kita kumpul semua ini, sisanya suki, gajor, begitu ketapakan, itu ada kelompok yang nanya, jubi, 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 jubi. Saya datangkan yang khusus dari Bandung, untuk mengetes hati Anda. Perlu anugerah atau tidak. Atau perlu hitung-hitungan. Makanya itu tetap perubahan orang satria yang jatuh menolong orang sisa itu. Teori katanya mulihnya, tapi ketika pelaksanaan yang kita pakai itu hitung-hitungan. Kenapa sih sinaga satu ini begitu hatinya? Baru saya tahu. Orang itu, saya masih di sini. Anggota diri yang kami, orang itu adalah anak yang sangat merasa berhutang dunia pendidikan. Karena yang benar-benar sangat sayang. Kedua, dia sangat ahli di bidang itu. Baru-baru ini dipanggil seluruh anak-anak bergurangan Indonesia, yang punya pimpinan, membuat satu sistem aplikasi untuk seluruh anak-anak bergurangan, mengajarkan agama Islam yang benar. Tapi dia tahu, dan kudu itu yang tidak ada. Dan dia kata, aku mau panti. Supaya agama Islam yang benar, saya ngomong, kenapa pelajar begitu? Ternyata, waktu yang kurang kebancilan hidup dengan apa? Bisa bersyukur pada Tuhan. Saya paham, anda ada kerjaan, aku ada kerjaan, kayak gitu. Kembali orang berkata, saya kaya, saya miskin, selama saya masih bisa bersyukur, saya lebih kaya dari siapa-siapa. Anda pakai Lexus, saya pakai Alpia. Anda ngomel terus, saya lebih kaya dari Anda. Situ pakai Lexus, saya pakai Bila. Waktu mati, pakai Nanti tak sama. Nah, itu dengan kod. Rumah lu 8000 meter, banyak indah. Buat, cuma 30 meter, kodok gede. Itu juga punya yang berkuat, itu yang beri hamil. Tidak, mati 222 ke 1 meter. Itu kalau bisa ya, kalau tidak, maksudnya kemarut. Jadi, aku besok. Nah, jadi ukuran keberhasilan gereja itu, gereja di mana anugat terasa, saling membagi anugerah, saling mengalah, memberikan yang indah pada orang lain. Nah, kalau sudah begini, nah ini tugas mentor, menurut lagi ya. Kita tidak perlu tahu anugerah itu apa. Sebenarnya ada 3 jenis anugerah. Dan ini yang tidak pernah diperhatikan cukup di dalam pelayanan gereja. Pertama, ada anugerah umum atau anugerah penciptaman, kalau John Calvin. Anugerah penciptaan, ketika kita diciptakan, Tuhan memberikan kita kehidupan. Bisa punya anak, bisa nafas, bisa apa. Terus Tuhan memberikan kepada kita cinta. Anda bisa mencintai hawa, ya, dengan lain-lain. Ada rasa bisa mencintai siapai, berkira-kira gitu. Dan sebagainya. Tapi juga ada kebenaran. Kita tahu yang benar, dari sana. Atau apa yang benar-benar dari sana. Jangan makan luar itu. Tapi Tuhan memberikan itu supaya manusia semakin kiritim dengan Tuhan. Bisa mencintai, memuliakan dan dekat kok Tuhan begitu baik. Tetapi yang setelah itu diciptakan, anugerahmu diberikan, yang terjadi di dalam hidup adalah kok terjadinya begini sejarah hidup itu. Ada hidup, ada kematian. Pasaran hidup anda yang anda sayang hidup, satu hari Tuhan panggil bisa besok, bisa besok, bisa luar dia, bisa luar kita. Siapkan? Tidak mungkin dia itu susah lama-lama. Saya juga puan di posisi untuk kewajibunya di sisa terus seperti Tuhan. Ini ada kelihatan kami. Kami berbeda setahun. Cuma karena saya suka olahraga, dan bagaimana kuda-muda, saya wajar saya, saya merasa sih saya kayak 46. Kenapa yang senang keboleh dan perasaan saya karena tidak. Tidak mungkin ya. Kenapa dia? Dia kok pakai mana? Dia 46. Dan 4 ketika jalan, setelah 76. Dan dia merasa kuas. Saya bilang, aduh ini jangan-jangan saya punya hormon atau obat yang dimakan terus alatmu dan buat 10.09. Pernah nggak lucu dikira mamah. Tapi saya bilang, lucu gitu. Jalannya udah susah kita antarik karena pernah jatuh. Dan dulu naik bulung sama-sama. Nah, tapi hidup itu dalam hidupan semua yang kita cintai, hidup adalah hidup adalah memaninya. Pasangan kita diperlukan kelari. Anak dengan perlukan. Terus adanya ada cinta tapi ada penuncian. Yang kita cintai kita benci banget. Tuhan ibu-ibu-ibu udah benci. Majelis, maju-maju, maju-maju, itu dikirapin diberangkapin. Karena mencintai. Kenapa sih dia begitu? Kalau maju-maju, buat kalian maju-maju, serang. Doa siapa aja harus disertai kuasa. Nah, kalau pendeta, kalau pendeta, kita bicara hal lagi. Kita harus sebagai pendeta senior yang banyak. Doa lain bersama. Suami, masalah yang baik. Jadi seru lagi. Anak yang dingin. Anak berkelan, anak orang tua yang musik kepala. Ada cinta, ada kebencian. Yang paling kita cintai, bisa kita benci. Saya mencintai, istri saya. Tapi saya benci dalam jumlah bukunya di rumah. Kemarin udah dihitung 17 ribu. Saya bilang, Wah, Nes, Bajan, Nes, kasih yang perpustara. Sampai kapan buku ini? Gue capek. Bukunya hasil riset tahun 78. Sini ada buku bahasa cara korea. Hasil tahun 79. Udah dong, dibuang aja. Kan bukunya udah kerempit, disantasi, ya. Jangan dapat original. Yang ini apa majalah putih ada dikumpulkan? Kusaka, kagak ada yang punya di tempat lain. Yang ini apa? Segala, apa namanya, sampul-sampul berisi, apa namanya, walang baju. Enggak boleh dikuat. Belum selesai dikerjakan. Mak-mak zaman dulu, biasa kan? Kalau bisa panci dari jalan-jalan 1938 disimpan. Tinggal kita yang ringan gitu ya. Oh, dia apain yang kayaknya. Kita cinta, tapi kita cinta dalam soal itu. Maklumlah, kalau udah gak ada cinta, kalau berkelai berpasangan, Anda cuing gak? Yang tersisa, tinggal toleransi ya, ke dalam dua orang. Tidak ada lagi romans. Jadi kalau soalnya istri masih berkelai, dari pendapatan puji Tuhan. Artinya, masih mengharapkan dia merubah, dia berkata-kata merubah. Itu sehat. Kalau udah mulai ngerti cuma. Itu namanya ayah yang menciptai. Nah, ada kebenaran, ada kesalahan, ada palsu. Gitu kan? Bayangin temen saya, orang duit, kawin orang kaya, atau memang, saya menciptakan. Satu hari pasangannya masuk ke dokter, ketabat mobil itu, omong dia, enggak pernah dokter, saya ngomong pribadi. Saya periksa kesiluhan, nanti MLI. Maaf ya, ibu tidak punya rahi. Tidak ada buku Indonesia dari ini. Dia mau kali diri, cip, nanti kecanda. Cocok loh, kan? Nah, itu kan kita pengen tau bener apa salah nih? Tau suar, kan? Tau suar, kan? Nah, lho, nah, lho, nah, lho, baru saja nangatnya kasus, begitu, pacaran, begitu, cinta, betul sama orang itu, saya terbang ke Bali, ya cinta, bener apa perjalanan itu, segera ini, ya, akhirnya tahu. Selakai, bagaimana cowok itu punya, nyonya lagi, dan cowoknya dua anak, digabung Indonesia, nah itu, dunia itu ada kebenaran, ya, kesalahan kemampus luar. Nah, kalau sudah lihat begini, sekarang pertanyaan, mengapa sampai begitu, kan? Tuhan kita kasihan, aku kerap-humpung, karena semua bukan dipakai memuliakan Tuhan, menjadi intip, tapi diberikan diri sendiri, jadi pusat, berkat dipakai untuk kepentingan diri sendiri. Bukan untuk Tuhan, maka mereka yang percayainya hidup, jadi apa? Ngejar prestasi, ngejar pregensi, ngejar pengetahuan-pengetahuan, dan prestasi, seperti siapa yang terkauakan. Dan orang bantah dengan itu, dan mengewaskan orang berdasarkan. Dan, kalau mobilnya Lexus, markipnya di sini. Kalau Avanza, di Tour of Automatics, di Avanza biasa, Panther Uno, di sini. Agian tua, di sini. Nio, Fono, Fono, ya. Saya pernah ditolak, di gereja sendiri, ketika dua bulan, saya sudah kembali kembali, seperti biasa, pakai sepeda. Sapa menyinggapi. Solo! Turun! Biasanya ajaran adab, akhir tahun, kami kan punya 30 orang, berkasi gado. Saya kumpulkan gado, itu 30 orang itu, saya puas ya, Sapa menurut saya kembali. Saya kasih tunggu satu jam, sebelum takut malam. Krismas baru saya kasih, di luar jambu. Kelasmu sesuai dengan tingkat keramahamu. Nah, ini menarik sekali ya. Banyak orang itu ngejar prestasi, previsor, dan gengsi. Dan kalau tidak berprestasi, dianggapnya kita bukan manusia manusia. Anakku ini yang paling besar, Wah, dokter. Yang berupa profesor, Pak. Yang ketiga ini, Pak R. Mami, Pak. Dia betul-betul, apa namanya, dokter teologi. Yang begitu, bagaimana, aduh Allah, tidak bicara, konduktor, kondektor. Tidak usah diincalankan saja. Walaupun melampungan, di kelas-kelas kami. Pendeta juga, beri-beri-beri berapa besar? 8000. Bukan ya 8000. Berapa jam aku? 70. Sudah berapa tahun? 30 tahun. 30 tahun, 10 tahun dahulu berapa? 70. 30 tahun. Saya ketemu orang tua, di Krista KL, saya pencing, dia sampai berapa? Sepatu seberada, dari jaman panjang. Baju-nya glek banget, beratuh, saya duduk-dudukan. Pak, terima kasih, Pak banyak, Pak. Di Bali, di balik. Ya, Pak, ya, Bapak dari mana? Masa-masa, ya. Oh, saya dari gunung, mana-mana? Kumpung, karena, ya, ya, bapok. Bapak, apa? Kepedeta. Lalu, nge-JCA. Oh, udah berapa lama? 35 tahun. Dan jadi kebunan, sekolah, berjadeteta. Berapa jemaatnya? 30. Dibagi keluar dari keresen, kan nggak bisa kubur tempat itu. Nggak boleh ditubur di keresen. Jadi susah. 30. Oh. Lalu, ada kemajuan nggak? Ada, ada. Lalu berapa sekarang jemaatnya? 30. 30. Saya penasaran. Lalu, terjadi itu gunung belotos ada, masih itu aja. Berapa? 30. Ya, rencana bapak ke depan, iya, 30 nggak apa-apa. Singkengkan, waaah. Berapa ini, katumlah hati. Tapi, langsung tanya lebih lanjut. Mereka berubah nggak? Nggak ada yang berubah, ada yang nggak juga, namanya manusia. Tapi, sanggit berjati. Terus dia tanya, ngomong-ngomong, kenal sama adik master? Wah, kenal pendeta hebat itu ya, gede, bisa bersama-sama tarif. Ya, kakal sana, kalau pernah nolong bersama isu saya, ngebuang setan, di rumah temen saya, ngebuang setan, di rumah temen saya, di rumah. Tapi, adiknya, rumah di sebelum itu terjadi, saya kenal. Orang beritim, orang hebat itu. Ya, itu dulu baru sekarang minggu saya. Terus sebut, kalau itu, yang ingustik itu, yang gede kopiang di sana, pendeta sana, GKB, kenal itu, sayang, saya bilang, waduh, itu aku terjemahkan, seribu lima ratus. Patut deh, maaf, maksudnya Bapak yang kuat bahas, saya juga bilang Bapak. Saya yang melihat dari tampilan, dan prestasi, tapi bayang. Kita sering memperlaskan orang, berprestasi. Gajinya berapa? Dapat gajinya 18 juta. Tapi kerjanya pagi, siang sore malam, jam 4 dipanggil bosnya. Ya, itu berapa gajinya? 6 juta. Kerja apa? Start up lah. Bikin apa? Ya, jual obat-obat saja, obat-obat herba, pakai e-commerce. Lalu kita nangat dia mudah. Apa iya? Tapi dia happy dengan istrinya. Dulu kami punya calon pendeta hebat. Peter, dia loyap, dia tinggalkan saya, demi istri. Dia jaga anak, hanya mengurus anak, masak, minum, semua begitu. Saya tanya, why? Karena istri saya dalam posisi yang sangat berharga, dan menentukan, bisa melayani banyak orang dari saya. Saya rela. Jadi, kalau pergi aja aja ya, pakai sepeda, dan bahagia mereka berdua. Anak-anaknya juga hebat sekolah. Istrinya posisinya juga bagus. Istrinya jadi, ya kita pengapun, orang doktik. Nah, jadi, bukan prestasinya hati-hati. Itulah sebabnya, kalau sekarang orang mengkorupsi, mengkorupsi negara, demi ini kan. Ya, demi itu. Terus, sampai jadi orang Kristen, misalnya. kalau usahanya, nggak ngomong sesuatu, dapet, ngomong, dapet antok, malah yang masuk ditolak, harus usah. Orang, diberikan prestasi. Saya tidak pernah, satu hari, saya dilihat satu lembaga yang dikani, dan mau membeli, satu tanah, tubanya beri 30-40 hektare. Tanah itu, ditakini, di sepeda. Diterpunggu seperti itu, lalu beberapa orang, ya kalau ini udah fix, kita udah setuju, masih setuju, so let's go. Dananya dia sudah ada, kita belum. Sebelum go, D minus 3 minggu, mereka beli tanah, di sitar-sitar sini. Karena rencana kita, di binjangangkan. Otomanya, sarganya, otomanya naik semua, kan? Oh, sumpah masuk di bidang. Saya dianggap, sebenarnya, saya pendeta nih, susah nih, kalau ini kan, inside information. Kalau pendeta, memanfaat, yang kayak gitu, nanti saya mulai mikir duit, pengen kolaborasi, pengen di binisang lagi, duit kan gitu. Punya 100, pengen 7 ribu, pengen 100 ribu, pengen 1 ribu, pengen 1 ribu, pengen 3 ribu. Saya bergunggu. Di 1 ribu, saya tidak dapat pastori. Beritahu, lupa ngasih pastori, dalam tahun. Jadi, saya gak pernah cerita, sebuah kembali. Kenapa gak punya pastori, bisa bayangin gak? Saya sewa-sewa gimana aja, bayangkan hidupnya kayak apa. Tapi ya kan, saya gak ngomong ke siapapun, saya jalani aja. Dan ini ada kesempatan. Bisa, ingin ambil pengakak, masukin, ngomong langsung, dengan cepat, minyak sekiatnya. Saya ngomong ke maistri saya, aku suami yang bunuh, tidak mengambil kesempatan ini. Alasanku, pertama, aku gak percaya bisa tetap duit cepat, Tuhan kasih duit cepat, tanpa kerja teras. Itu etika aku. Yang kedua, kalau Tuhan mau kasih, calonnya tidak ada insight information ini dong. Jadi kan, itu kan rahasia yang tidak boleh dimanfaatkan. Saya pendeta, bergantung pada Tuhan. Istri bilang, ya sudah, aku dulu kawin ke pendeta yang miskin, calon pendeta miskin, sekarang miskin, memang aku cinta, karena kau miskinnya itu. Sehingga kau tidak punya uang, dan kesempatan, dan keinginan, melayani wanita lainnya. Oh, ini surat ini. Benar, D kurang tiga, sebelum taruh-taruh waktu kris, dibawa kembali di persidana, ada yang mau pertanyaan, suratnya beres kan? Beres, kami punya bukti lain. Akhirnya, betul, tim investigasi, suratnya gak beres ternyata, empat wakti, tiga wakti. Sampai sekarang, kalau kamu untuk pengurus-pengurus, saya kata, apa gimana? Masih punya lukaan di sana. YouTube, itu gak terpakai, 700 juta di misal, ada yang bilang, ini boleh kena 4 mil, apa ya? Buat saya itu, akhirnya masih. Kalau mengejar prestasi, orang-orang dengan bantang, atau lain-lain. Dan dikirim-kirim saja. Karena di Jakarta itu, berbentang orang, ayo berprestasi, harus punya rumah, harus punya rumah, harus punya pasangan yang baik, punya sekolah, anak yang luar, orang itu jangan-kejarin. Bukan berarti harus miskin gak ya? Tapi kalau mengejar prestasi, demi prestasi, bukan dengan bergabung, Tuhan nanti bayarannya mahal. Itulah sekarang, di GKI, banyak orang ujian 50-an, masih muda. Karena kecapean, kecapean mental, kecapean mental. Di Dulu, seutama sakit kanker payudara, di Indonesia meningkatnya, harganya wakil-wakil. Saya tahu sebabnya sih, PDIP sudah buat Steve itu, kami PSDI juga sudah buat Steve itu. Terus orang mencari gensi, duit sepulang apapun, yang penting, udah lihat labuan baju, sama aja 4 mil. Tapi kredit kartunya pentok. Terus kredit kartunya pentok, 5 milinya, tapi kredit kartunya pentok. HP harus ganti 3 tahun sekali. Lebih daripada itu, out of date. Tapi lama-lama, pasangan pun bisa ganti. Nah, itu mengajar penakuan orang. Ya, sepertinya, barang-barang pun, sehingga diakui orang, merasa hidup tidak berlindungan. Nah, ini kesalahan ini, itu terjadi karena, anugerah pertama dipakai untuk diri sendiri, dan itu sudah terdosa. Hasilnya kayak begini, ya kan? Tentang siapa mereka? 100 tahun itu orang penting, harus diponton film agama yang bagus. Ini ambil teman jenis. Majelis, gereja, kristen, metodis, or chapro. Ini crazy rich asian, ingat film. Ini kan majelis, rapat tiap pagi, PA terus ngegosip, PA terus ngegosip, ini lah hidupnya gak happy. Ikut agama, tapi merasa tidak aman, kesetia, patah semangat. Nah, ini kesihatan sekali. Banyak orang. Nah, apa sih anugerah? Untung Tuhan memberi anugerah kedua. Pendeksannya, saya telah ingat ceritanya orang-anak yang Bung Su pergi. Si Bung Su meninggalkan bapaknya setelah minta marisan. Bung Su itu bukan anak bodoh ya, anak bintang. Dia minta marisan di awal bukan? Kalau ayah saya bakal mati, 5 tahun akan datang, dan meninggalkan 10 miliar. Dan saya minta 10 miliar yang dikasih sekarang. Meningat sekarang dong? Kalau dalam bahasa asyik, net price of value. Nampilnya, nilai saat ini, lebih besar, 10 miliar sekarang. Kalau saya bungakan, berapa? Gitu gak ya? Dia minta, berarti orangnya pinta. Terus dia penuh keluar negeri. Dia tahu mau diapakan duit dia. Bukan cuma bingung, bingung, banyak duit, apa apa ya? Dia punya duit bagian tahu, dia memakai apa. Dia pergi ke luar negeri. Di sana berpoyang-poyang, mainan dialektis, sama panesan. Panesan angel. Nah, bisa saja gitu ya. Lalu, kemudian dia habis duitnya, semuanya hancur, rugi, bitcoinnya rugi, moneronya rugi, lightnya rugi, hancur-hancuran, dia tidak tahu mesti berbuat apa, tapi dia bekerja. Kini anak orang kaya, yang pinter dan tough. Tidak menyerah, langsung patuh ribu duit. Dia bertahan kerja dan menjaga bagi. Kerja yang menjaga bagi, kerja yang paling rendah di pasar itu, di alam. Kerja yang paling tidak enak di Indonesia adalah satu. Cuci WC, ngebersihin WC. Saya dulu di Amerika, kerjanya dari WC. Namanya si manusia janitor. Oleh, saya tidak tahu, sudah diangkat. Dulu direkt, sekarang janitor. Orang tidak tahu apa saja janitor. Orang tidak tahu apa saja janitor. Orang tidak tahu apa saja janitor. Dulu tidak tahu saja kerja yang membeli aku. Tapi sedang pensiun, tahun 29 Oktober, saya sudah berjumpa kerjaan baru. Saya jadi Direktur Operasional WC Indonesia. Ini pagi jam 8, saya sudah panggil semua manajer saya. Pagi 30 sebulan, not bad ya. di pagi cuci piring, cuci maju, cuci dapur, kosek aparat nanti. Itu namanya Direktur Operasional WC. Nanti jam 12, saya mulai masak, makan, buat cucu, buat istri. Itu namanya go food. Nanti malam kita mau istirahat, itu capek pulang kerja. Aduh, gue penggal, gue nanti-nanti gue masak. Lalu setelah itu, saya juga punya usaha terihanter anak, hanter istri. Tapi orang ini ketika bubar, gak ada kerja apa, udah gak punya penghasilan, dia mau kerja di tempat yang susah. Dia gak dianggap sama orang. Tetapi ketika makan aja udah gak bisa, makan aja pas babi gak bisa, dia inget bapaknya. Ini menarik ya? Dibagiin kakaknya. Kakaknya ada di rumah bapak, dekat sama bapak, mengerjain kerjaan si bapak, dan katanya aku patuh, takat, aku melayani si bapak. Tapi hatinya jauh dari hati si bapak. Tidak mau berbagiannya. Si kecil jauh dari bapak badannya, hatinya mingga si bapak. Sehingga dia katakan, aku mau pulang, aku berdosa. Aku mau pulang. Badan jauh tapi hatinya. Luar biasa. Saya kenal seorang kota majelis, bukan DKI. Majelis itu, dulu ingin mainnya di nightclub. Saya udah bilang, kalau udah nightclub, saya belum main di nightclub. Udah lah. Terus hanya jangan diranjikan. Nightclub, Alexis, mati pijat plus plus, istri muda, dan sebagainya. Udah, masih udah mumpah. Udah, udah, udah saya mengayangin. Tapi ketika dia bertahunan, dia ingat doang. Dia bertahunan. Sekarang menjadi majelis yang teman-teman. Pendetanya tuh belum di-backup sama dia, yang dibantu. Dia bantu majelis lain, dia bantu orang lain. Kenapa? Aku terima anugerah Tuhan. Aku mau berbagi anugerah Tuhan. Luar biasa orang itu. Nah, dan salah menarik ini, dia ingat. Lalu dia pulang ke rumah bapaknya. Mau pulang. Pulang itu berarti kan dia jalan bangkit begini. Berarti dia kan jalan kaki, tidak pakai sepatu. Karena penjagaan ini gak pakai sepatu. Jalan berkilo-kilometer, dipandang pasir, di tanah terkir, dengan buri batu. Tapi demi mengatur pada bapaknya, dia balik. Tapi cerita yang paling indah itu adalah, ketika itu bapaknya datang, bapaknya lari, dan pelungknya. Ini cerita memangnya anugerah kedua Tuhan. Kalau tadi ada anugerah umum, ini anugerah khusus, hanya keselamatan dan penembusan. Jadi Tuhan memberikan anugerah, tapi Tuhan memberikan ada keselamatan, penembusan. bukan karena perilaku kita, bukan kehebatan kita, bukan karena kita indah, salah, tapi Tuhan tetap katakan, biarpun kau bersalah apa, seolah kau mau datang pada Allah, mau berikan kau penampunan. Ini yang menarik. Tapi bukan hanya itu, diberikan anugerah lain. Anugerah yang pertama, diberikan, payah kemarin, kasihnya baju, berikan baju, jubah yang baik-baik. Jubah itu, kayak sarjana dikasih jubah, itu tandanya apa? Status pun beda dari kami. Saya sekarang sarjana. Kalau pendeta dikasih jubah ini, tandanya apa itu? Saya sudah mati. Ya, dulu artinya begitu, di dalam gk-gk. GKI, memakai jubah ini, artinya hidup kami sudah mati, yang hidup hanya Tuhan, nanti mati. Kami gak boleh memikirkan kehidupan kami. Ya, itu prinsip bagi GKI. Pendeta sudah mati, kami itu. Nah, kalau jemaat, aku tidak pendeta mati, masih mau dibunuh, jemaatnya setan gentayakan. Nah, ini menarik sih ya, tanda hitam. Tapi diberikan status baru. Lepas kau sudah menghabiskan kartaku, nakal di luar negi, bikin malu, kau bagi aku tetap berharga. Yang kedua, kenakan cincin pada jari. Cincin itu tanda kuasa. Jadi kalau istri saya sudah pakai cincin, saya pakai cincin. Ingat guna kalimun gue, dan macam-macam. Itu antinya saya berkuasa pada dia, dia berkuasa pada saya. Istri saya memang cantik, kerja di UI. Dan UI bagi orang yang sampai asingan menteri-menteri, pada jatah yang terlupa, kemudian saya, hmmm. Dia sangat kehelah menteri-menteri atau anak-anak-anak-anak-anak-anak-anak. Yang mencintai dia juga banyak. Kira-kira kita gak tahu. Bukan dia. Resikonya jadi orang cantik, siapa-siapa? Tapi sudah terikat oleh cincin. Kalau film Green Lantern, cincin itu tanda kuasa. Mengingatkan kita, Yohanes 1 dan 12. Siapa yang percaya dalam nama anaknya diberi kuasa dalam nama Allah? Anda punya percayaan gitu. Terus sekarang, misalnya orang kemasukan setan. Lalu minta tolong, D, tolong belakang. Orang Kristen kan nyade ya? Oleh kan tenang. Katanya orang Kristen bisa buat setan ada kuasa dalam doa ini. Ternyata. Nah, layu kan. Berarti dia gak belajar ada kuasa dalam diri. Dulu diberi jatahnya dua gila. Yang namanya, si Baranis 1, dia tenang, dia percaya. Lusannya dia per kita. Kalimantan. KKR bersama ikri saya. Setelah KKR, banyak orang kemasukan. Nah, tahu lah ya. Tahu sendiri kok ada di Kalimantan, kedalaman Buda Sumba, kedalaman sahir, kedalaman begitu biasa. Datang-datang, satu persatu dibawa orang Tuhan. Tuh, doakan. Yang ini doakan. Dia dikasih, saya cuma orang pemuda biasa. Katanya tadi kuat bahan ada kuasa di dalam diri. Alkitab bohong atau kepercaya gak ada Alkitab? Yang mengatakan Bapak diberikan kuasa. Tidak ada. Percaya gak ya itu? Tuhan bohong padamu. Lakukan. Dia bingung. Tapi kasihan orang tua itu orang terbusa-busa. Gak tahu lah kayak fileksi. Akhirnya terpaksa dia doakan. Doakan cuma satu. Tuhan kasihani saya. Saya belum pernah melakukan ini. Tapi kasihanin orang ini. Tuhan, jangan perbalukan saya. Biar Tuhan turunkan anak-anak. Dan orang itu berhenti. Blop. Tuhan itu langsung sembuh. Dia juga. Dua minggu dong. Kok bisa ya? Kok bisa? Tuhan tanya. Kenapa sih itu? Kok bisa ya? Saya sampai bawa istri saya dikonsuling anak-anak ini bingungnya. Karena bimbi istri pendeta. Istri pendeta terbaik dikani. Nah, di dalam jemaah aku dia jadi ibu yang baik. Suamanya juga pendeta yang baik. Entah sedang. Jadi, jangan dikonsertan. Nanti dapat pendeta. Itu kesimpulan. Jadi, sekali lagi, Tuhan bisa berikan pada kita kuasa. Lalu, selalu diberikan sepatu. Sepatu kan perlindungan sampai gak usah panas lagi, kan? Tuhan juga berikan pada dia ambil lembut tambun ini. Tuhan suruh kita menyaksikan ke tengah dunia. Kita bukan pecundang. Apapun terjadi dalam hidup kita. Apapun masa lalu kita. Apapun masa lalu Anda. Apapun akhir Anda. Bagi Tuhan, Anda adalah anak. Ya. Dan sekarang, tunjukkan di tengah dunia. Anda bukan pecundang. Anda berjalan diambil pemenang. Seperti Daud. Gue lihat sebesar tempat. Anda akan atasi. Itu yang harus membuat kita beda sama orang lain. Kalau gak kita perbedaannya, kita adalah orang yang tidak bergeras tadi. Jadi itu. Tidak selalu saya berhasil. Menurut maunya dunia. Tetapi saya bersama Tuhan. Apapun terjadi, akan jadi kebaikan buat saya. Saya kod mas seperti itu. Lalu, mendapatkan diri. Untuk ambil doktorat. Diterima di sekolahnya. Terbaik pada waktu itu. Yes. Kedua dari Harvard. Bangga luar biasa. Masuk doktornya cuma kelam. Wah. Dosennya dari Jerman itu. Sok dong kasih lihat kita juga. Wey. Hebat. Buat omong-omong panjang-panjang. Suruh penaksesan. Pada waktu itu. Wadah-wadah. Penangkat yang Yunani. Saya bilang, bolehkah kasih perspektif Indonesia? Kami lebih dekat dari orangnya. Aku dicara. Saya bilang begini. Dan dosen itu cukup. Ini yang paling tepat dari semua. Baru katakan hari pertama gitu. Yes. Dia panggil. You gak usah ambil doktor yang gak tahu. Cukup setahun. Ketik kuliah sekali. Bikin perspektif. You udah siap. Sedangkan proposalnya 300 alamat. You udah siap. You sudah tahu ilmu lebih dari kamu. Lebih dari. You sudah bersertasi setahun. Gak usah pusing-pusing. Gak usah bayar satu. Kalau sekarang satu miliar deh. Satu miliar setengah. Cukup bayar dua. Terima kasih. Saya datang ke perjalanan. Terima kasih banyak banget. Mau bicara. Beri jalan saya. Terima kasih. Jadi ibu. Saya sudah ada di Amerika. Gak usah. Tidak pernah punya uang. Anak saya mati di sana. Saya kerja segala-galanya. Tapi Tuhan saya bimbing. Maka 200 juta listrik yang beri. Tuhan akan bimbing. Dan Tuhan berikan beri uang. Mohon saya ditanggung. Yang ada saya. Begini enak. Kami juga percaya Tuhan. Dan kami yakin yang besar. Kalau Tuhan belum kasih uang sana. Itu dokter belum siap buat kamu. Saya ingin bagaimana tadi kasih? Gabis-gabis ya tadi kasih. Terpulang. Sakit ya? Bingung kan? Akhirnya saya pulang. Ketemu dosen pemimpin saya sedulang. Dia bilang. Kok buka mencukur? Karena masuk tofes. Tentu. One of the best. Dia bangga seluruh dunia kan. Udah dokternya lima enam orang. Tapi semua dari gunanya itu hebat. Saya dikeluarkan. Dari percayaan. Gak sanggup bayar. Ya. Ngomong-ngomong. Kita buka tau dengan dokter. Nau di sini. Malu gak. Cuma lama loh. Empat-lima tahun. Lu serta kan disertasi. Lu mesti praktekkan. Buktikan. Baru dikali belak. Tapi enaknya ada. Uang sekolah gak usah mayat. Untuk biaya hidup. Saya kasih anggap tanah. Saya kasih anggap tanah dua hektan. Rokok, kilo. Amat bibit. Hiduplah dari sana. Nah, gue bukan tok. Tapi sih ingat-ingat itu. Dokter akan menjadikan sebuah baik. Saya ingat kedua. Ada puasa. Maka mulai lah saya bertanggung. Untuk makan. Yang bertanggung malam punya. Suasai hidup. Tidak ada. Terus karena. Kalau saya masuk sekolah itu. Saya akan belajar orang yang setelah kiawan. Dan piter. Tahu macam-macamnya kita. Tapi ketika saya ngomong. Jangankan ada Tuhan Yesus juga nanti. Nah, kok ya tadi. Tuhan saya kajari. Tuhan saya dirikan apa yang tadi. Ada tantang yang bagus. Jadi pada akhirnya disuruh berpesta. Menyaksikan di dalam hidup. Oh Tuhan saya baik. Menyaksikan kalau saya adalah. Anak Tuhan yang berharga. Tuhan saya menyayangi saya. Saya terima anugerah. Saya mau berbagi anugerah. Saya menjadi inspirasi. Inilah gereja yang berhasil. Tengah dengan orang-orang yang seperti ini. Mengalami kelima anugerah Tuhan. Siapa punya pekerjaan. Rauh kudus. Kita hanya bicara keselamatan. Keselamatan, penembusan, pendamai. Kita tidak pernah bicara kerjaan kudus. Inilah pekerjaan kudus dari kita. Sekali lagi. Tuhan memakai Anda lebih akrab. Yang penuh. Tuhan yang memberikan Anda. Pengalaman intim dengan Tuhan. Itu anugerah pertama. Tuhan yang memberi Anda. Anugerah perubahan. Perubahan pemahaman. Perubahan perilaku. Perubahan cara Anda memandang diri. Perubahan perasaan Anda. Dan perubahannya berbagi Tuhan. Gereja yang berhasil yang penat dengan orang-orang seperti itu. Yang makin banyak orang. Lima hal itu. Kalau tidak gitu gereja kami diinstitusi agama saja. Tidak berbeda dengan orang Parisi dan Samuji. Inilah anugerah istimewa. Keintiman dan transformasi di dalam orang-orang. Yang ini yang paling indah. Yang ini yang paling indah. Anugerahnya adalah. Bagaimana? Bapaknya memenuhk si anak. Pengalaman intim dengan Tuhan. Orang yang intim dengan Tuhan itu menikmati dekat Tuhan. Berdoa buat orang lain bisa sejar. Senang doakan orang-orang. Intim dengan Tuhan itu senang mendengar suaranya. Pengen tahu lebih banyak tentangnya. Rindu. Waktu itu masih diganti warnanya. Bisa dibantu ya. Ijaunya diganti sama apa. Oh bisa. Bisa. Cukup-cukup. Yang saya punya. Jadi kita akan diberikan anugerah istimewa itu. Selain tadi diperlukan. Kita diubah dalam pandangan kita. Perasaanku di. Tepat-tepat ini. Kalau orang-orang-orang. Ruhku jadi peka. Dan aku bisa jadi distributor. Anugerah. Sini orang itu hidupnya penuh dengan gaya dan syukur. Seperti anaknya Tuhan itu. Yang hidup cuma jual kue. Bisa penutup. Ya syukur. Karena orang yang dia. Jabar karena akan jadi penerbangan. Ternyata terdapat. Diri-diri kami adalah orang manajer besar. Dia tinggalkan di semua. Karena dia yang mengusir administrasi. Dia begitu happy. Belum pernah. Setiap aku tahu. Kami punya seorang penata usaha yang begitu. Secara kronanian. Secara kepribadian. Kami sampai. Ini mami kami. Kalau datang. Dia pada penyanyi. Dulunya rancong. MC radio yang terkenal. Suaranya masih berbasis. Nah. Itu dia kakakak. Aku syukur. Jadi ini sebabnya. Ada ini. Perubahan pandangan. Tapi pernah mengalami. Sudah mengalami keintiman dengan Tuhan. Pernah mengalami keintiman. Sentuhan Tuhan yang khusus. Jadi gereja yang berhasil. Makin banyak orang-orang yang sudah mengalami itu. Jadi gereja yang berhasil. Gereja itu sebenarnya anugerah Tuhan. Sebagai pusat hidup kita. Dan bagian besar banyak. Jemaat. Menyadani. Memahami. Mengalami. Menikmati. Dan memulakan. Nah. Sekarang tolong Anda share ini bertiga atau tidak. Pengalaman Anda dengan Tuhan. Di mana Anda masih disentuh. Ada keintiman khusus. Situasi Anda tidak bisa segokong. Mengatakan. Ini benar-benar. Tuhan menentu saya intim. Saya diperlukan Tuhan secara khusus. Itu bisa pengalaman yang luar biasa tidak. Atau luar biasa kita jatuh paling besar. Lalu ada duit. Ada kematian. Sakit. Tubuh. Nah itu. Mungkin pada saat itu Anda pasarkan kebukaan Tuhan. Atau seperti itu. Ketika sukses besar. Dan jangan lupa. Kita hanya membayangkan Tuhan sebagai Allah. Di atas Anda. Tadi saya katakan karya Rok Kudus buat kita. Rok Kudus ada di atas atau di dalam diri kita? Buat Anda? Di dalam diri kita. Jadi kalau Anda nonton film Porno. Anda yang Tium. Atau LK21. Anda bersama Rok Kudus sudah nonton film. Ketika Anda menghidup orang. Anda bersama Rok Kudus. Anda menyeram Rok Kudus ini ke orang. Ketika Anda. Mencintai istri orang lain. Lebih dari istri sendiri. Dan sebuah Tuhan-Tuhan. Nah itu Anda mengajak Rok Kudus berada di sana. Itu aja hambur yang luar biasa. Awasnya. Saya juga pernah kedekatan sama seorang wanita lebih dari film saya. Saya pernah tidur di samping dia. Pernah cium. Itu ibu saya. Itu ibu saya. Ya kan? Nah sekarang saya tanya. Pernah punya penanganan Anda benar-benar merasa perlukan Tuhan? Dekapan Tuhan. Kamu siang bertiga-tiga. Buku, buku, buku yang benar. Nah itulah. Kalau kawin kayak Evanesa. Beli yang habis beli lipstick. Kalau kawinnya sama kayak modal Ivana. Beli rakyat. Kemakluk adalah kebetulan sekolah. Peteliti. Habis beli buku. Ya udah. Terima nasib kita pria itu. Memang pedas kita adalah satu. Berdoa dan bekerja. Orang yang taburak. Orang marah-marah buat ujuk. Gitu. Gitu. Nah itu mentoring itu berbagi pengalamanan beratih. Kalau kita bisa ketawa. Kalau itu lagi bingung gitu. Ya lagi bingung. Nah ini saya tanya lagi nih. Supaya tahu bedain mentornya atau bukan. Pertanyaan. Ada seorang wanita datang sama saya. Saya punya pacar tinggal di Jogja. Saya di Jakarta gaji the double digit. 12-13 juta. Tapi sama. Dia gak bisa tinggalkan keluarga. Misalnya karena ayahnya single parents. Mama gak ada. Dua kata gak kesulitan. Ini semua tergantung bisnes dia. Bisa tinggal di Jogja. Kalau saya pindah ke Jogja. Ya bisa dia bilang. Lalu kan. Saya gak mau tinggal momen tua dong. Dia gak punya rumah sendiri. Sebab geraha-mertua idah itu kadang-kadang jadi gak geraha. Jogja yang menimbulkan masalah lah. Dia duduk. Nah si pacar belum cukup punya duit. Saya punya duit. Dia gak kerja sekian mana. Pantes gak soal anak-anak wanita ini? Nanti kita kahwin. Wanitanya yang beliin rumah. Buat di Jogja. Ini pertanyaan menarik ya. Menariknya. Nah saya jawabnya begini. Tergantung berdua makannya gila. Kalau aku guru, aku ekonomi jauh-jauh dari mamamu. Karena pendeta. Dia gak mau buat. Ya. Ibumu sudah penggunaan negeri. Gajinya udah lebih gede dari aku. Tapi aku katakan gini. Si penangunat sekolah kita hidup dengan gajiku. Seadanya. Itu untuk masa depan anak-anak. Kalau waktu itu ibu mau beli rumah. Aku sih gak ada masalah. Yang penting bukan siapa beli siapa. Cintawin itu bukan hanya masalah cinta. Cinta nanti bisa diisi. Jadi dengan kejekel. Kesebelahan. Cinta harus disertai orang-orang. Dia menghormati kamu. Kalau menghormati dia. Kamu bisa menghormati dia enggak? Kalau dia cuma hanya di supir grant. Dan kamu seorang manajer. Dengan gaji. 10 jokja. 10 juta. 6 juta. Udah gede banget ya. 4 juta udah gede. Masih bisa menghormati suamimu. Kalau dia supir grant. Dengan bawa pulang 2-3 juta. Bisa hidup dong. Dan kamu adalah. Seorang ibu. Manager. Dengan gaji. Katakan berniat-berniat. Dua kali dia. Toto-toto. Kamu masih bisa menghormati ya. Ujinya disana. Hormat itu disebabkan duit. Penghasilan. Atau ada sesuatu pada diri dia. Yang membuat kamu merasakan. Gue lengkap kalau ada diri. Masalahnya kamu gak pernah hitung duit. Kenapa hitungan duit? Gak ditunjuknya iman. Ketika kamu bocang. Ada dia yang bisa menenangkan. Menjukan pada Tuhan. Untung duitnya. Seperti apa? Bisa kan? Terhentuk kalian berdua. Lalu kita berhentung niat. Dia minder gak. Kalau penghasilan kamu lebih gede dari dia. Mengeri ya kan? Saya bilang sama istri saya juga. Begitu saya. Kalau saya minta beli modol. Bukan-bukan. Buka aja saya. Dikuti suki yang bagaimana loh. Mana-mana lain. Gak yang khawatir. Nah. Tergantungi. Mentor ini kan begitu. Tergantung pengaman. Lalu dia tanya. Bapak punya pengaman. Tiga tahun pertama itu perkahwinan saya. Penghasilan bilang tak misalnya. Sedang penghasilan saya. Tergantungnya gak cukup ibu. Saya bisa hidup tiga minggu. Itulah minggu ketiga akhir tanggal 24. Yang pagi saya mulai melawat orang. Yang tergantung bentuk. Bapaknya. Dengar aja. Saya doakan kedagangan kanku naik. Bapaknya tak sepokok. Sempokok. Gak usah. Ayo sepokok dulu. Sempokok makan lagi. Gak sudah jemani. Kira-kira jam 12. Saya pergi ke Jim Jim. Jim Ahong. Jim. Gimana jualan ngelotongnya? Bangun. Boba. Waduh musuh rumah. Saya doakan dia. Sudah dilakukan. Makan bapak. Bapak usah. Dia kasih makan. Dia sudah lah. Malam ke teman-teman. Pasir ngomong. Aduh balik tamai. Ngomong padang saya. Dia gini-gini. Dua ngomong. Dua ngomong. Dua ngomong hidang. Ya Ushas. Ayo bapak dia tayo. Makan. Dibawakan pula satu. Sepapak dua bapak. Hidup saya sampai sekarang dikenal. Gak ada yang dia nanti. Dari kedekaan dari panobina. Ya. Apakah saya tidak tahu itu hanya minggu kental. Tidak ada yang menurut saya. Ya karena memang saya lalunya. Memang gak usah. Ya gamung. Untuk terkira umumnya supir-supir gue sama buruk. Buruk sederhana. Empat tahun di sana. Susur. Hilang gigi semua. Gak punya gigi sakit. Gak punya dokter. Potip sendiri. Untuk 24 tahun, 9 bulan. Kalau 8 tahun gimana sih. Nah. Tapi sekali lagi. Saya cerita sama orang yang nanya. Saya punya pengalaman begini. Tapi saya juga punya pengalaman. Gaji saya 10 kali lihat. Winkah bukan gaji. 10 kali lihat. Jadi berapa? Apa yang beda lah hubungannya? Enggak tuh. Enggak tuh. Punya dulu. Yang penting adalah. Berdua itu. Makan dimana? Makan-makam gak penting. Makan siapa? Di penting. Jadi kalau pagi malam keluar dari istri saya. Dia bilang. Makan apa? Lu jangan nanya. Kita jalan aja. Makan dimana aja deh. Pernah kita makan dalam tegal. Bener? Aduh. Ada jembatnya. Tengah lagi. Tengah lagi. Tengah lagi. Sampai begitu miskin kan. Kita belum gak kita ingat masa lalu. Waktu di situasi. Semoga tanda dua. Pernah juga malam hari. Tengah. Ma'ku pengen makan Ecopan. Mana ada gini. Gua pengen. Itu juga itu. Tengah bapak. Wanita. Usia 55. Pernah ke Ecopan. Bisa mengalami nidak. Nidak ke Ecopan. Ya saya bawa. Udah maka siapa. Saya tau ya. Antopan. Tengah ada antopan. Oke. Dia datang. Jam satu. Pakai Ecopan. Nemenin dia. Kaya sesudah. Ya nonton. Ya. Ya coba. Ya bikin. Udah setelah. Udah pulang. Tunggu. Udah setelah. Saya cehpuk. Cehpuk. Udah. Ini. Tras es tim nya. Vanilla. Udah. Pas keren di bawah. Itu tegung. Kak. Dan itu. itu ada 4 majelis sayang di sana bukaknya istri sangat merah lagi dan hai bapak, lu ingat kan kaki lagi rapat ada seminar kopaknya dari sini ibu kaki aku bilang, istri saya aduh gua malu nih, yakin orang jangan malu, itu peladan kebajikan bimber dan cinta supaya bahagia ini kayak kita, tua-tua nasur lu gede jadi saya bilang begitu ya parah kalau gua bukaknya apa-apa, itu kalau orang lain kan problem jatuh gak di sun, jam 1 malem di hotel iya kan nah, saya bilang begitu jadi, mentor itu pengalahan anubra anubra itu kita bagikan kan anubra Tuhan gak selalu adalah udah boleh apa, kofet itu yang biasa-biasa nanya anak kecil nanya, pak apa kok merokok yang dosa kalau kita tersentuh lalu kita berhenti ngerokok ada kejadian-kejadian itu di berita saya orang itu udah dibilangin kayak, kadang ngerokok akhirnya cucunya, kita ngerokok gak dosa jadi sampai gitu setelah itu dia bilang, gua ngerokok padahal saat dia kata dia kuat sendiri itu anubra atau ketika anak mau selingkuh sama orang, baru esen-esen udah tidur, misalnya sampai ketemu di anak mungkin lalu anda kirim lalu anda kirim atau anda pergi ke kota dia terimakasih untuk malam bersama tidak aku lupakan cucuk-cucuk ya, Agus tapi kirim ke istri anda kasih melati lho, boleh panggil laki gue, gitu kan jadi ribut jadi ribut mau mencerai datanglah pendeta bu, saya terangkan ya para pria naga-naga suka lupa nonton atmos-kanikas belum tentu dia selingkuh tapi gua tau dia selingkuh kita berakhir, percaya bukannya beliau suka lupa kok gitu sorry ya gua ngerti dulu ya lu kan kita tahu iya, lu karjakan nanti sih gua tau laki-nya mati-nya besok saya panggil lagi don't do it, ya gua ga belain lu dua tiga tahun kemudian yang suka seling hati-hati kemudian lagi mentor itu berbagi cerita uang, kalau mentor itu begini saya mentor kamu jadi kamu bagi wang harus begitu itu interogasi mungkin untuk di warung kopi jadi biasanya terkenalkan di gereja di dalam tik kecil di start pake di start pake makin tidak formal makin bagus karena kalau tidak formal keluar aslinya kalau udah formal keluar ke palsuan semua ayah disaring mentor yang paling bagus adalah bisa bekerja dalam situasi informal bercanda, ketawa paling banget bisa dimentor orang ya serate ya kemarin 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 itu tiga konserit tiga mentori itu saset pro sudah ga tahu deh yang satu Rocky Mariam yang satu California Dean yang satu Dimsum saya saset ya ini kita sama dia yang bayarin gak apa-apa kalau pendeta maunya maunya diajak ke daging kita mampu kita yang bayarin dia kita diajak ke daging bebek Kaleo aja sama nah kembali lagi mentoring itu kita bagikan ke kalangan kita dengan orang-orang yang itu syaratnya kalau kita sama sekali gak pernah sadar anugerah Tuhan maksudnya hidup kurangannya yang susah yang kedua dalam mentoring itu yang kita mesti kenalin itu nanti syarat ini ya perasaan kedua kita harus mengenali apa yang orang cari dalam hidup tadi sudah bicarakan ini dari seorang namanya full tone shape orang cari hidup kebenaran dan cinta yang mana dia frustrasi karena frustrasi karena kebenaran tidak jelas sepertinya sebenarnya apa sih yang dicari nah kok ini lagi nah tadi kita sudah bicarakan ini nah kita lalu ketiga si mentor memenangi ada sembilan ada tujuh aspek perjalanan spiritual yang kita harus seliti dari seorang bodoh kelihatan gak ya yang pertama kita sudah lihat anugerah penebusan sesudah anugerah di luar itu anugerah umum anugerah umum itu diberikan Tuhan pada siapa saja oh anugerah penebusan aku merasa ini lalu anugerah penerimaan jadi anaknya Tuhan yang inting dengan kita sering kita rasa heras yang aman oh Tuhan sayang saya ya saya berdosa oh Tuhan tolong saya saya bikin begini sama oh Tuhan masih tolong saya ini yang membuat kita merasa inting menikmati kehandilannya dengar suara dia dengar fisikannya senang berdekatan sama dia kayak orang pacarnya itu kita nanya kamu terus nyate rumahnya dimana kalau di malate orang itu bilang kali-kali tidak dilatih dia dilatih ngomong Tuhan Tuhan tolonglah saya sudah pakai Samsung 9 dan sudah dipertapakan kalau temen dari teman tolong Tuhan Samsung 7 Tuhan 15 juta saya yang adalah buat pangkir kecil Tuhan turunkan anugerahmu Tuhan aku lihat sudah di dalam mata oh haniku Samsung 6 Tuhan warnanya silver dengan memory card mampu dengan 4 giga ya Tuhan Tuhan bilang lu jadi gua ATM apa AP nanti kita lihat lalu anugerah transformasi itu tadi kita dirubah Tuhan di ramah pemahaman dulu anda merasa saya ketemu seorang setompok orang orang jawa di Lampung dan orang padatang mereka bekas penjahat bekas translinger bekas tukang tusuk tau baik semua jadi kristen ada perdana Lampung itu pintar orang jawa membuat mereka jadi kristen dia suka pijet bukan perdana orang sakit di IPCC sambil ngomong tentang Tuhan Yesus kalau orang tolong banyak pijetnya lebih keras jadi gak bisa lain saya bilang sampai kok makyai itu bisa jadi kristen bapaknya itu dia sakit saya pijetik kakinya bapaknya begitu dia mau bantah saya bilang terus itu juruselamat bisa dokur juruselamat alam enak punya anak sakuncak diep dulu sampai di batis 212 orang jadi saya datang kesana saya bawa anugerah jemaat yang sudah bisa untuk tolong kalau anda mau ikut juga bisa itu sih pendetanya bisa membuat kegadet kering tapi tidak bisa memisah itu jika SBS kan gak kuat dengan begitu nah orang-orang seperti itu saya tanya sama mereka misalnya buat kalian Tuhan itu ada di surga atau di dalam diri ya di surga tempat masa di dalam diri kita kita kan kotor oke hal yang dikatakan kalau kita di ohanes Tuhan akan mengusahkan roh ke dalam dirimu ke dalam dirimu ke dalam dirimu ketika dikatakan satu surat yohanes pasal 3 dan seterusnya tentang padamu kumplikan rohku bapak dan aku satu dan aku ingin kau jadi satu dengan rohku bapak gimana dan dia yang satu bilang jadi roh Allah itu ada di dalam diri kita nah iya roh kudus iya dan dia berubah yang memelukai biar buah yang matang ya gitu saya berdosa saya masih suka main jadu kokok dia ikut main jadu kokok nah iya sumpah pak sumpah pula sekarang saya gak mau main jadu kokok nah iya dia matanya udah bener kan orang sederhana pikirannya bener kalau roh kudus dalam diri saya saya mesti kemana saya pergi untuk perhitungan kehadiran dan dia kayak kita punya pacar pacar kita putri solo yang cantik manis hatinya baik bergima seperti vanessa misalnya gitu ya atau seperti siapa itu si hira hira kutus nah itulah hira kutus nah seorang yang kayak gitu kita bawa main sama kita sama-sama kemana misalnya ke solo itu apa namanya solo itu apa solo itu apa tempat pelajuan solo itu apa itu ngomong-ngomong apa itu ngomong-ngomong saritam eh oke saritam saritam itu jokja ah bapak lebih tau dari saya itu malam itu hal 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 Nah itulah. Masa kalau saya jalan sama Iragusto, saya bawa ke tempat kayak gitu? Masa saya bawa ke Surabaya itu saya bawa ke tempat kayak gitu? Atau ke Jakarta saya bawa ke tempat kayak gitu? Enggak dong. Kalau Iragusto saya bawa ke restoran. Nah gitu aku dengan roh kudus gak boleh senarangan ya. Gak boleh bikin perserahan gak? Hanya mau menerangkan roh kudus gak? Aku juga gak boleh ngomong seterhana, Pak. Misalnya nyakit di hatinya. Orang itu dalam ngomong seterhana, orang seterhana. Masuk. Saya tuh ambil kuayang mata. Puji Tuhan, puji Tuhan. Nah, dia mengambil perubahan pemahaman. Roh kudus memungkinkan kita terus berubah dari waktu-waktu dalam pemahaman tentang Allah. Itu satu. Yang kedua di ranah perasaan. Banyak orang punya luka masa lalu. Entah kata dipohongin sama orang. Ditipu sama orang. Misalnya yang lupu. Katakan, jadi lupu sama orang kek. Kayak itu balik ke selatan. Lalu karena itu dia bilang, pokoknya semua orang ambil jahat. Anakku tidak boleh kawin sama orang ambil. Ketika ada orang ambil yang ganteng mau kawin sama anak. Gak boleh. Itu tukang tipu semua. Itu luka satu membuat perlulupan pandangan dunia yang berluka. Nah, luka itu bisa disembuhkan. Tapi orang tidak sadar. Tidak sadar luka itu banyak. Itu yang menakut hambat kita. Nah, roh kudus bisa menolong kita. Bebat dari kebiasaan negatif. Ada orang kalau ngomong. Ayah saya itu sangat sayang banget. Kalau marah itu tangannya. Bapak dia pas militer. Saya masih lihat teman-teman. Diam kamu. Gak bisa pak. Papa salah. Papa ngomong gitu pada mama. Salah itu. Gak pantes. Ngambil pisau. Buk. Lancet. Biar bisa memandu. Langsung saya masuk kamar bensin. Padahal gak mau pulang lagi ke rumah. Takut orang kayak gitu. Nanti, untung bukan pesto. Untung pesto dia di kamar. Nah, dia gitu. Orang yang baik. Tolong orang ini. Kalau doa sungguh. Tapi kalau dia marah. Lupakan. Kenapa? Baru kemudian hari ujung saya. Dia tuh anak ketiga. Dari menurut saudara. Semuanya pilih. Dia yang paling lurus. Dan semua mengatakan-ngatanya. Sangat-ngatanya dia butuh. Sehingga bawaannya ketika orang membantah dia. Mengkritik dia. Langsung. Luka masa lalunya. Masa tidak dihantai. Muncul ke uang baru-baru. Wow. Tapi berani orang. Berani orang. Nah. Itu contohnya. Tapi juga ada orang yang. Punya agak. Tidak peka. Apa yang terjadi. Dan kami tiba bersatu. Oh. Banyak orang lagi risau. Kenapa? Gara-gara nomor satu. Test amnesty. Dan gagang dunia agak. Gampang menjadi sebesar. Ya. Peraturan-peraturan. Banyak orang hilang pekerjaan. Kurang penghasilan. Dan terutama kalau pria tidak mau kasih tau istrinya. Bahwa mobilnya sudah digadir. Rumahnya sudah digadir. Di tengah ketenggaman itu. Itu gak tau mesti bikin apa. Perluan parah. Ketekalan di gereja. Jadi di gereja lah tempat. Membuang semua sampah itu. Saya bilang kepada para pendeta. Sabar. Tenang. Kita baca ini. Jangan nambah-nambah. Luka mereka. Kita dengarkan mereka. Sedih akan banyak lebih banyak waktu. Kurangi acara-acara gereja. Lebih banyak berkontak sama orang. Ya. Itu yang macam-macam. Langsung semuanya. Udah. Banyak orang hilang pekerjaan. Banyak orang yang bingung. S1, S2 ini sudah dapat kerjaan. Bisa. Ini sedang terjadi. Nah. Kita mesti pekat. Melihat itu. Dan ini. Dan kadang-kadang Tuhan mengalami kita mencapai sesuatu. Mengambil sesuatu. Kita mesti pekat. Apa yang dia sedang lakukan? Pekat kebedaknya. Memaknai. Ini semua anugerah yang Tuhan berikan kepada kita. Dan keempat. Maka dengan begitu. Kita bisa melupakan. Dan mau berbagi. Berdampak. Ini kita periksa. Menti kita punya berapa yang. Berapa yang belum. Macam. Dan dimana. Nah. Orang seringkali. Percaya Yesus. Alleluia. Tuhan. Mati. Tuhan. 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 Banyak beragama. Dan melayani. Gitu kan. Tapi saya tidak usah bersalah ya. Di sekolah pendeta aja. Saya masih melihat ada pendeta. Yang masih macet dengan perjalanan. Ya. Mungkin karena saya orang yang matal. Saya rasa beruntung. Ini izinkan. Belajar banyak. Jatuh banyak. Tapi belajar banyak. Jadi, sekali ini. Mentors kita periksa. Mentors mengerti ini. Kalau tidak ke jalan begini, hanya percaya Tuhan Yesus, maka dilahirkan ke dalam peragama. Repot di ibadah, repot di sebuah organisasi, tatal gereja, repot ini, program-program, gedung, peja, pembalonan ini, pembalonan. Tapi aku tanya, 10 tahun lho kok berubah apa di bagian saya? 3 tahun lho kok berubah apa? 2 tahun? Tidak. Padahal anugerah yang indah dalam Tuhan memenuhkan, kita bagi dari ibadah. Itu kerja animator, memperiksa anak buahnya bersama. Nah, kita bisa beri dulu, coba latihan dulu ya. Bangun semua, cari partner yang baru, berdua-berdua cerita. Dalam 3 tahun lho, Anda menalami enggak salah satu perubahan di sini? Atau 1, 2, 3, 4. Anda enggak perubahan yang indah yang Anda alami dari Tuhan? Sebagai contohnya, Anda alami 3 tahun lho, atau 4. Atau Anda tetap sama dulu sekarang, udah selama-selama sudah. Kalau selamanya sama, ya silahkan disalin. Harus disalin dong? Jadi anugerah, tambah satu lagi. Gereja yang sehat, gereja yang perubahan peranggota etniata. Gereja pemuda sesuai kumpulkan di rumah kumpul. Selama setahun ini, Anda melalui perubahan apa? Apalagi yang baru-baru dan kumpul, setahun ini perubahan yang kita akan. Kita kumpul. Memang jual kita. Kalau saya punya anak, habis dilahirkan, saya nggak putus jadi anak kecil terus dong. Saya terus makin besar kan. Makin pintar kan. Makin ngerti kan. Makin disiplin kan. Makin mirip kita kan. Makin memudahkan kamu. Kalau nggak kita macet. Orang yang paling macet. Balik dan aneh-aneh istri saya. Satu hari, saya mesti pulang kecil. Dua minggu. Tiga minggu. Dua minggu. Dia bilang, jangan lupa tinggalkan duit. Dua itu abis. Ya. Jangan kematian. Aku punya 8 juta. Tiga minggu cukup. Saya tinggalkan ATF. Saya pergi. Tiga minggu pulang kembali. Anak saya bilang, ini dia kakak yang kenal kemana. Seluarga dia. Kelantakan. Belum. Kok ngomong gitu? Meminggal. Tiga minggu. Ya. Tiga minggu. 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 Aku tanya sama istri minggu. Halo sayang. Nah. Ya kalau wadid. Nah itu gak nanti. Gimana itu. Gimana itu. Kamu marah padaku. Nah. Saya cuci bagi saya. Malam hari. Kepok-tepok kayaknya. Ah siang kemana. Kamu marah. Saya. Jangan tanya-tanya. Kalau sudah ekornya yang putersyuk. Ter향-ret enggu. Itu udah mau denang itu. Itu. Yo. Bunda diterangkan gitu. Tanya. kamu marah sama saya, nah kamu pergi kondisi, gak kasih aku duit kan susah, mami lagi di luar negeri, mami lagi di luar negeri, aku gak berjalan sama sekali, makan kelompos ya kan aku tinggalkan ATM di dalam atlop saya nah aku tau, loh kenapa gak dipanggil, dinya mana? nah itu adalah, saya tepok di udara saya, itu ada tulisan di dalam atlop, itu kan di atlop iya, tanggal lahir, buat apa itu? minta hadiah, hati ulang tahun, kan masih sebulan lagi, nah itu pinya jawabannya, kok gak bilang-bilan? nah itu kan wanita rumus pertama tidak pernah bikin salah, kalau wanita bikin salah, periksa rumus pertama nah saya bilang, pindah pertama, nah saya bilang, kenapa dia gak coba ATM? kenapa gak nganya saya? jangan-jangan Tuhan sudah kasih kita banyak pelajaran, dan bukan hanya banyak pelajaran kalau T, B, C, D, E tercapai, sepingkai anugerah materinya turun karena itu keberikan ke orang lain, itu usaha gitu ternyata orangnya lebih tertib, lebih apa, relasi sama orang, lebih proaktif pengambilan keputusan yang benar, peduli sama orang mas kan pake dia dong katimanku ini, menjadinya ngomongin orang lu mutung lu, ngomongin gaji kurang lu saya pake dia dong ditulah di dalam lu buat orang-orang ini berhasil karir ya karena mengalami ini karena sedang mencoba di Kayak Putih kuji itu kan jalan juga tapi merubahnya ini gak nampang ya dua, tiga, dua dan tiga ini kadang lebih cepat bikin satu janter khusus mengajar itu buat anak muda di luar gereja kalau satu gereja gak bisa, kenapa? kalau kumpulnya orang kayak gini aduh disaling kenal gak berapa tapi kalau disini ada orang Pancacosta GBI, akademik, mau gak mau kan? saling belajar loh gak usah-usah gak nyaman nah ini lah nah coba satu saja anugerah nomor dua dan tiga tadi ada bicara anugerah keintiman pengalaman siapa yang punya pengalaman dua? silahkan cari temen berdiri semua cari parter baru jangan yang seumuran begini kalau gereja yang modelnya kayak Internasional English Service itu begitu selesai kebaktian ini yang terjadi itulah sebabnya orang datang ke gereja bukan hanya sekedar ibadah tapi bersebut untuk merenasi dan merasa saling dibantu saling dihamilai saya gak sendiri dalam hidup saya dikasih pakai bahasa positif dan mereka mau belajar bahasa positif mengangkat orang pendukung penghibur menunjukkan kelebihan itu cirinya seorang yang bicara dalam bahasa positif kalau punya negatif nyetil agak bercanda ya banyak orang kesetia di tengah ibu kota dan sekitarnya hidup modern itu bertubi-tubi kejar-kejaran gaji tiang tahu naik dibanding kenaikan kemahalan gak seimbang naik naik busway gak ada masalah begitu naik rata-rata pulang oleh dari Tanjung Nurem ke daerah ruban dan Tanjung Nurem ke Duri dari Duri ke itu bener-bener merasakan kerencehan sebagai penuh wanita pakai jubah di depan satu di belakang main tekan saya sigma umur 50 kalau 15 kan kita masih mempertimbang nah kalau masanya di depan poyok di depan capek kita tuh guru tuh capek apalagi semua capek belum lagi mikir anak masa depan biaya pendidikan masih tinggi biarpun ada BPJS mahal perubatan gak kira-kira kutil bilang kanker kanker bilang kutil udah membingungkan lah hidup itu ya jangan kan milih begitu banyak milih tempat tinggal sini apa milih 1-2 aja udah susah itu ya udah susah lebihnya karena gitu nah dalam kondisi kayak begini ini banyak orang stress mentoring ini menolong orang menggunakan potensinya biasa tidak sadar ada dan anugerah Tuhan menunggu kayak antrop berisi ADL tadi kita yang tidak sadar kenapa jadinya jadinya dan dana jadi itu karena pendidikannya jualan itu kalau saya dikatakan kita memang ada benar ada hal-hal tapi tidak selalu yang Tuhan berikan anugerah itu enak duit samsung enggak mungkin kita gak punya yang kita indikan jawaban dokter kita adalah teringkali yes no and wait dan kita bisa bersyukur orang yang bersyukur itu adalah orang yang mengatakan apa yang Tuhan berikan sampai saat ini sudah sangat banyak jadi kalau gak dikasih lagi itu sudah lebih dan cukup itu bakal yang bersyukur kalau gak ada bagian baru yang sudah dikasih itu sudah sangat banyak kalau orang yang sudah sampai begitu aku inginkan kalau Tuhan kasih itu luar biasa enggak dikasih pun juga dan aku yakin kalau gak dikasih ada sebabnya yang lebih baik ya dan masih kan ketika aku mencintai seorang gadis itu begitu saya menyayangi dia dan kami memang cocok obrol kita luar biasa dia care saya saya gak ngerti kok bisa disodok sama orang lain orang itu gak punya tulangan lagi saya gak ngerti lu gak ada yang apa yang ngerti yang lebih betul dari gue gitu apa yang menyebabkan apa tulangnya ya ya saking ati juga pesel juga bingung juga marah ke Tuhan juga tapi kalau lihat sekarang baru ngerti kenapa saya masuk pilih yang sekarang kalau pilih ini ya udah tidak saya udah gak bisa bayangin ya majelis siang-siang sakitnya udah banyak ukuran badan kayak lemari es LG pintu dua kita makan gak lupa ya jika saya sebut siapa agak kaget luar biasa wah jadi kembali semua orang meneng kasus itu pertama jadi tadi kita mengalami perubahan ga dia nah sekarang berjalan metode nya memeneng kasus ini pendek sekali ya karena ini butuhkan proses yang panjang pertama kita ada metode namanya wrong forward kalau bahasa inggris wrong forward itu adalah menjelajah ke depan ruwam itu datang dari kata pertama R, reality check kita memeriksa realitas hidup simetri dengan pertanyaan-pertanyaan kita menggali realitas hidup simetri kalau pernah intim dengan Tuhan contohnya di mana kamu pernah gak mengalami perubahan sebutkan perubahan di mana cerita di cipta, misalnya kita itu namanya reality check itu susah, itu proses yang paling panjang kita mesti membuat dia nyaman dulu sama kita, dia pengen curhat yang kedua, setelah kita mendengar panjang kita tiba-tiba objektif sasarannya orang ini, ini yang saya mesti ubah ke dia, ini yang saya mesti bagikan ke dia, bagi orang beda ini yang saya mesti bagikan, objektif ketiga, kita lihat ada gak pola-pola yang membuat orang terikat orang bodoh terikat satu pola dan tidak pernah mengubah dari pola itu itu contohnya itu problemnya misalnya kita terikat kalau makan nasi makan sebanyak-banyaknya setelah itu makan buah padahal itu total salah kenapa? mestinya kan kita makan makan itu kita makan buah supaya di sini ensim-ensim keluarkan berjaring dan lain-lain begitu maksudnya sih diguling, dihancurkan, dihisap semua habis kepake semua inginnya kita makan nasinya dulu udah ngegiling setengah mati terpisah banyak lalu udah kelam makan buah baru keluar ensim-ensimnya kok diapa itu ensim? perutnya tepung contoh lagi penutih bleach itulah sebabnya banyak perempuan sekarang karena sakit kanker payudara lah itu lah itu belum lagi telor telor tiga minggu satu hari untuk bisa terpesan sekarang berapa banyak perusahaan bisa bikin dua minggu kelas telor terpesan diapa itu? kasih ensim tapi kasih protek saya enggak tahu saya enggak tahu itu benar 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 enggak? saya enggak tahu benar enggak? saya enggak tahu itu nah kalau benar dua minggu lalu keluar ensim itu nanti bentuk jadi ayam supaya jangan sakit kasih butik ini antibiotik dan lain-lain itu antara ensim dan tidur jadinya apa? nah kenapa? anak sekarang setelah makan ayam umur 9,5 tahun sudah mulai menstruasi ada hubungannya enggak? bisa jadi kan? sesuatu yang percepat itu jadi manfaat maksudnya jadi cepat juga gitu kan? ya itu sih bagus 9,5 tahun jadi cepat kawin gitu kan? ya jadi masa nomor 40 dia berhenti semuanya jadi menongkos apakah pusing suaminya masih lagi asik mau mengejar-mengejar pakai politik dan kemenangan gitu dia sudah ya bapanya deh saya nanti saya mau tidur mengejar kan? pusing menjadi kebetah sekarang dengan perselingkuhan itu karena istrinya ke 40 kan? masuk masa namanya Pra-Eneritus sedalam suaminya masih kejuang keras belak masih petarung gitu kan? mungkin maka kan bisa jadi sayang bisa jadi sati bisa jadi benteng bisa jadi muda saya enggak tahu pernah terlihat ya ikan ikan belut bukan ikan belut pasti kok belut dibonggur segede gini itu angkota belinya tuh pakai apa makanan kalau saya semuanya makanan saya semuanya masuk waduh eh itu kan pola pikir kita gitu kan? makan harus begini begitu waduh kalau beli apel mengkilat nah kalau mengkilat jangan dikasih diri jangan-jangan ya kalau lihat di batu malam itu dari sayuran datang langsung di sirup sama apa di Surabaya sirup air pakai tonanya jadi mengkilat semua jadi kalau saya makan alkohol di rumah saya gosok kulit alkohol sampai bersih sampai enggak mengkilat sampai cucu kenapa sih dicuci? karena ada itu awas awas jadi kalau beli pisang kalau saya beli pisang tampangnya jelek makin jelek makin asli tahu juga kalau rapi itu kan pola pikir kita pun rapi tahu dan lain mana mau mana mau kalau di Jepang wanita yang hidup cantik jangan-jangan dengan wanita robot nah hati-hati loh ada robot seks segala macam dan udah nah pola pikir kita sama mau yang enak enak jangan-jangan ini problemnya kita banyak orang sekarang kadang mau makan yang yang pahit-pahit semua maunya yang yang nyuri-guri ya nggak usah heran sakitnya banyak itu yang begini nih jangan-jangan kita nah itu adakah alternatif ada nggak alternatif yang kita bisa daftarkan mengubah gaya hidup cara kerja cara pikir cara bergaul dan lain-lain daripada ngomong-ngomong ya nggak apa-apa dulu nggak baik kita ngomong nah papa pengen ngomong papa pengen marah tapi kenapa kan gua lakukan gitu bisa kita marahnya begitu daripada ngomong-ngomong sama sama kita punya staff kau nggak punya otak mengerjakan macam dasar moda kau nah daripada kita juga kita ngomongnya pak yang lu lakukan begini-begini bapak tau nggak konsekvensinya bisa nggak konsekvensinya begini bisa kan di rumah alternatif itu bisa kan ya kan daripada ngomong-ngomong itu langsung bilang nah nama cantik bunga 50 masih boleh mencium nggak kan itu lebih-lebih kealegang gitu sebenarnya namanya masuk ke pemilihan umum berada di tifras gitu loh jangan nah kalau sudah realitanya kita baca tetangga kita tetap objektif dalam kondisi atau mentoring itu mau diantarkan kita lihat apa yang bisa alternatif merubahnya kita tawarkan baru dia udah memutuskan baru bagaimana memelaksamakannya jadi paling susah tuh ini reality checking reality checking reality checking itu memeriksa memeriksa seperti apa ya jadi ini tadi yang saya katakan nah roh yang menghabat mentoring kalau kita sendiri sebagai mentor tidak merasa aman tidak merasa aman dengan menti kita saya pernah mementi seorang turunan kator wanita turunan kator pintu luar biasa cantik luar biasa gunut luar biasa gunut luar biasa gunut yang ketiga itu kalau gak bisa jatuh cerita nah begitu ngomong dua tiga kali minder semua yang saya tahu dia tahu bingung kan nah kita saya gak siap mentor yang lepar ke orang lain karena saya gak siap meter tadi bisa juga seorang yang tidak bisa formal nanti kita lihat senjata mentor yang terbaik adalah bertanya 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 bukan bukan mentor itu bertanya ini tes ya nanti aja boleh bukit-bkit contoh silahkan ini ini tes metode ini metode metode ibu ibu pekerjaan sekarang sebagai apa ibu di riset 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 ibu bagian apa ibu bagian apa ibu khususnya apa ibu disebut berhasil tahun ini kalau mencapai apa launching product launching product oke untuk bisa melakukan tugas dengan baik dan mencapai ibu apa hati kamu yang harus dibilih mentoring itu kalau baik dengan satu pertanyaan yang gak enak tidur dia mikir enak ya jangan kamu tau gak sebagian orang enak kamu harus dibilih itu bukan mentor itu agitator cocok untuk pemilu mentor bertanya menurunkan produk itu unik yang orang lain belum belum pernah dan orang lain sekarang memang itu tertarik sehingga produknya stand up jadi menurut ibu ibu yang utama akan berhasil kalau bisa menemukan produk produk itu beda dengan orang lain dan sangat dibutuhkan beda dengan sama saya sehingga gak sangat dibutuhkan orang disukai orang begitu betul itu yang pertama ya yang kedua untuk berhasil menurut ibu apa yang paling penting selain hal itu saya harus bisa manage tim harus bisa manage tim karena bukan semua teknik yang yang ibu lebih suka yang mana yang ibu paling suka memanage tim atau menemukan teknik yang menemukan 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 dan orang anak ibu paling baik melakukan apa? dia bilang ibu itu jago dalam apa? memanage menemukan ya dia agak paling baik memanage dia agak paling baik memanage tapi yang dia paling suka adalah untuk menemukan menemukan nah kita agak ini kalau menurut aku tanya kalau di luar kita ibu rasa ada sesuatu yang perlu diimprove dan menyatukan dua itu berani ya saya tidak terlalu suka bicara satu-satu jadi kalau management seluruhnya ya gitu selanjutnya ide itu biasanya lebih lebih ke aku sendiri jadi lebih nyaman sebanyak punya ide sendiri tapi kemudian disebarkan di manage timnya untuk mewujudkannya sekarang masuk alternatif ya mungkin gak ada cara kerja yang lebih cepet lebih baik lebih enak yaitu kita minta semua orang ngasih ide kita meranguinya dan menawarkan pada dia beberapa kemungkinan gak usah dijawab secara nanti pulang aja pikirin nah ngerti ya mentor itu begitu jadi bukan kita usia gini itu bukan mentor itu mentor itu melalui pertanyaan saya juga suka nanya sama istri saya kamu sebagai istri terdental dan profesional masih ada gak hal yang kamu masih perlu itu untuk menyebabkan jawabannya satu ngomong langsung aja apa yang harus ingin berada ini nah saya bilang oke kenapa kalau kamu ngomong bukan kamu yang ngomong kamu lebih nyaman nah gue gak suka aja di mentoring maklum buat kamu siapa ada lagi mentor tidak akan bisa berfungsi kalau si mentinya terlalu deket atau gak percaya sama kita jadi memang mau mentor anak soal mesin tapi saya dengan putri saya bisa dia minta cara terkala tolong jadi mentor ini interesting karena dia profesional dia ngerti ilmu ini dia belajar di perastian mulia dia cari daddy adalah mentor terbaik karena pembucaran orang lain tapi tolong pada waktu kita ngomong ini kita bicara tentang hal keluarga sama pribadi ya bener beberapa kali saya mentor dia maik karir untung punya anak yang bisa ngerti keluhan bapaknya biasanya anak gak bisa lihat keluhan bapaknya cuma dengan kelemahan sama dengan istri dan suami kelemahan daftarnya banyak banget nah oke ya kembali pada mentoring jadi kalau seorang pemimpin one man show dia maunya sendiri yang dia ngomong lalu kita tanya penyapatmu ini gini gini bagaimana kepaksakan paranikma kita padahal dia punya paranikma lain padahal dia atau mentornya gak sabar atau si mentor mesti ngomong kembali tunggu dulu kita ngomong ini balik lagi ya padahal kenapa menti gak masalah ngalor nido di hari aja mentor mentor ini gak ada saat untuk membuat dia downtime istilahat nyaman di tempat lain gak bisa sama pasangan hidup gak bisa mungkin bagian gak bisa dan seterusnya today jangan suami istri kalau suami istri jalan-jalan laki-laki jalan laki-laki takutnya dia kecamanan sama kita lebih sering dikatakan kita sama suaminya lalu satu lagi tradisi yang salah lu mentor kasih tau dong loh masalah-masalah lu yang kasih tau memangnya ate lu yang gali mestinya gitu mentor yang berhasil menolong mimpinya bisa menggali dan menemukan sendiri serta menentukan tanya-tanya bukan kita yang nentuin dia itu bukan mentor awas nih budaya yang mudikan begitu orang bilang saya ini isah isah katanya saya ada yang bilang saya musah menurut kamu apa bukan begini eh lu bener ya orang bilang gak ada musah saya itu Yesus itu enggak kan Tuhan ini pake cara gitu ya liya sama Elisa aku di akhir perjalanan tulang anda ke surga masih ada yang aku bisa lakukan buat kamu gak? masih ada yang kamu butuh yang saya belum kasih gak? ya itu guru yang sangat terendah hati banget ya kalau orang Elisa gak? lu udah itu juga sekian lama ya lu jalanin yang bagus ya aku mau pergi sekarang ya semua sudah lengkap sama lu ya oke ya nah ini bedanya gereja ada yang berbentuk seperti gereja Yahudi dimana kepemimpinan itu pada Allah yang memimpin disini adalah hanya tip dua tiga orang elders pendeta bersama tapi ada gereja yang gayanya gaya oriental paling atas namanya Shanti Tuhan tengahnya adalah Wakuanti Kaisar baru ini kakek Bapak pendeta senior pendeta junior tenaga pelayanan giri-giri guru sekolah minggu dan paling bawah ajar anjing kecil dunia dibiak dibuat satu menara begitu menara babel kosong sehingga ketika ketauan kok udah lebih hebat dari gue enggak tahu dong gue duduk kayak pasif di dalam masyarakat yang otaknya kayak gini word viewnya kayak gitu orang masalah aku orang baik aku duduk diam dan denger menyesuaikan diri menyalaraskan diri itu cara sebetulnya yang lucu itu kan kiri sampai kong wujud bukan Kristen itu kong wujud itulah banyak gereja-gereja injili yang memakai itu namanya Kristen tapi belakangnya kong wujud enggak bisa berkenan karena sebenarnya one man show satu burung satu senyata yang paling puncak kalau begitu ada dua siat enggak boleh ya katanya gitu nah padahal cara Tuhan Yesus punya ada si ada si Petrus dengan caranya sendiri ada si Jakobus ada si Thomas ada si ini semua kenyataan dunia modern akan meninggalkan kekristianan kalau kita memakai pola oriental kok RLC aja enggak gitu RLC nya enggak begitu saya masih ingat ketika saya membawa seorang pendeta senior ke gereja bawang tanah di RLC disitu lagi ada masalah dua gereja ini satu di Foshan satu satu orang ini di Kuangco yang di Kuangco pendetanya lulusan SD saat kami kirim dia ke saat yang masa pandangin datang ke sana menjadi pendeta besar problemnya dia pintar warganya mata tukang sepatu orang dapat pendidikan SD semua jadi kita benar-benar ngumpul kakak ngerti dia ada gap kultur dan gap kota yang di Foshan sebaliknya orangnya tuh manager-manager semua itu daerah pendengar terbesar kan ya itu adalah isinya manager-manager pendetanya bekas turunan sepatu kayaknya ngumpul dalam kotba jangan kuas warganya mahat disuruh belajar saat enggak mau jingung kan kita kita mau pindahkan pendeta ini ke sini istrinya enggak mau masing-masing istrinya enggak mau karena nyaman di tempat masing-masing pusing kita kan di tanah itu kita masukin teman renggolan dedy dedy masuk sangat bagus terima dengan semua miak dia bisa nyatukan kedua kerja tapi kita bingung bagaimana ke pemimpin yang berdepan akhirnya saya ajar pendeta Yosua ngobrol-ngobrol Pak Yosua nah begini aja kalau masalahnya ditanya saya kasih usulan begini tak ini keputusan memang benar keputusan itu saya setuju eh terima kasih pak pendeta kami diskusikan dulu bersama hahaha didiskusikan dalam kelompok-kelompok itu keluar baru ada keputusan bersama keputusan itu dimodifikasi tapi intinya sama Goksu oh sampai bilang kok lama banget ya Goksu disini semua biasa kerja dalam tim komunis itu lagi maju gerja di sana cepat sekali gerja yang kami terlibat di Beijing sekarang usulannya gak tau tapi bawa tanah bawa tanah 2-3 kali sampai ditangkep disana dikejar-kejar polisi kalau gerja yang dibuat oleh pemerintah sih gede tapi ajarannya dipasung nah jadi bentuk kembali ini akan jadi gak jalan kalau kita rohnya beda roh ini adalah kita melayani orang bukan untuk didengar bukan untuk didengar kuasa kita tapi melayani kita bertanya nah disini bagaimana maka reality check yang pertama keintiman dengan Tuhan berapa intimnya dengan Tuhan tadi sudah aku coba gitu kan ada beberapa cara lagi kita tanya perjalananmu dengan Tuhan kapan dalam titik-titik balik pernah gak ada titik balik dalam hidup saya kita gak bisa klartek ini klartek lama ya cek mesti di cek berbeda ada beberapa cara ditanya punya pengalaman titik balik terus bagaimana cara dia memandang dirinya positif atau negatif siapa yang dianggap orang hebat dia memandang dirinya gitu bagaimana dia kenalkan potensinya kita tahu sekali lalu kita periksa lagi apa dia kena hal-hal yang dianggapnya bernilai ini adalah untuk mencatat lalu kemudian dari situ kita lihat objektifnya objektifnya apa banyak cara untuk melakukan row forward tapi R nya paling susah untuk itu saya kasih metode R yang paling gampang untuk waktu pendek ini untuk mengetahui seorang man itu mesti maju kemana apa potensinya problemnya metodenya frame namanya gimana metode frame ini untuk hanya R ya kita gak bisa om row forward nya O dan A misalnya waktunya gak ada tapi kita hanya mengembangkan R R yang pertama adalah R untuk menggunakan ukuran keintiman yang kita pakai frame pray itu adalah metode yang pertama dalam frame anda duduk berdoa-berdoa ngajak orang di sebelah anda suruh dia berdoa memuji Tuhan dalam doa bukan minta kalau kita intin sama Tuhan doa kita adalah berpusat pada Tuhan bukan pada diri kita maka kita boleh doa dan menguji dia tentang sifat-sifat dia yang kita alami sifat-sifat dia bukan perbuatan dia sifat-sifat dia yang kita alami latihan silahkan berdoa-berdoa yang satu yang tuan berdoa menguji Tuhan yang satu denger aja dengernya jangan panjang-panjang sampai 10 malam aku ujem betulnya enggak besok saya masih kuat bahasa orang doanya 5 menit tentang apa yang anda mau puji Tuhan bukan perbuatan Tuhan sifat Tuhan misalnya Tuhan terima kasih engkau Allah yang kau murah aku mengalami engkau Allah yang murah hanya itu aku berterima kasih karena engkau pengampun engkau bukan apa yang sudah dia lakukan tapi apa yang anda yakini tentang sifatnya yang anda alami tentang sifatnya yang Tuhan ngomong habis itu amin yang udah lanjutin coba ya go cepet ya jangan lama-lama ya nanti anda akan gunakan itu untuk menti anda silahkan sekarang habis air habis pray pada saat ini anda sudah bisa membaca menti anda itu berapa jauh dia akrab dengan Tuhan kalau doanya ya Tuhan maha mulia yang ada di surga yang indah dan cendah pada saat ini kami memulai pesanan Allah karena engkau adalah Allah yang penuh kaya renang Allah yang penuh udah ketahuan nih formalitas sama Tuhan banyak banget ini ini benda besar ini repot nih ini repot ya tapi kalau doanya seada aja gitu ya Tuhan saya memuji engkau karena engkau begitu murah mestinya aku gak terima begitu banyak engkau apa murah dan ketika aku juga tau engkau yang pelindungmu engkau yang mendidik aku ini ketahuan peralaman pribadi bukan hanya bacaan dari buku tentang sifat-sifat Allah anda sudah boleh bisa merata menti ini berapa intinya dengan Tuhan ya sebelum tadi tanya jawab pertanyaan tahap kedua tahap kedua maksud dalam doa nanti ajak dia berdoa review P sudah R mereview apa yang Tuhan sudah lakukan ke dalam hidup masing-masing itu kita bilang terima kasih Tuhan untuk apa yang kau sudah lakukan disitu spell out menjelaskan membunyikan apa yang Tuhan sudah lakukan jadi kalau menti cuma terima kasih Tuhan untuk kebaikanmu masa lalu kita tahu dia tidak pernah serius memikirkan merungkan berterima kasih untuk peristiwa peristiwa dia mungkin tidak kenali hidup lewat begitu saja kayak sore istri sudah masak pagi satu makanan sore makanan malam makanan suaminya bilang terima kasih gua udah dimasakit tapi tanya dimasakitnya apa tidak tahu pokoknya gua kenyang itu kan salah terima kasih tadi pagi gua dikasih sekbak sore dikasih makanan dari saksang dan makasih itu kan tahu berarti suami lebih diperhatikan oleh istri suami lebih diperhatikan istrinya jelas sudah ya nah silahkan berdoa lagi ya tentang sekarang doanya adalah review kuji kuantuk semua kebaikannya dan anda sebut kebaikannya apa yang sudah ada yang satu hanya dengarkan dan disitu anda punya gambaran ya berapa yang ya silahkan mulai go kalau ini ringtrek kita akan minta orang saling sharing dulu pengalamannya review bersama berikannya biasanya puasa bicara satu hari nanti jalan di pinggir pantai kita review dulu orang yang paling besar aku bilang yang diarasakan adalah orang yang bisa mereview peristiwa-peristiwa yang Tuhan sudah berikan Tuhan sudah berikan banyak tapi kita terlalu sibuk lewat begitu saja dan kita mau ngejar untuk tidak lihat begitu banyak percaya keluar ini adalah latihan untuk tetes nanti kita banyakan doa itu hanya minta Tuhan aku minta aku minta aku minta aku minta aku minta mintanya samsung kita gak pernah review kok bener-bener kita punya pacar kedua kita intim sama dia yang kita terlalu makan kamu sukanya apa kamu kok cantik dia menjadi pusat percakapan bukan diri kita aku suka makan ini aku suka orang ini itu gak intim dengan Tuhan menjadikan Tuhan ATM doa ya dari doa begini kita tangkap orang ini intim dengan Tuhan Tuhan di pusat dia atau Tuhan dijadikan alat sama dia walaupun dia beragama orang beragama bisa menjadikan Tuhan alatnya alat minta alat alat juhat bukan menjadikan dia pusat nah P tadi adalah praise menguji dia menguji dia untuk semua yang sifatnya R adalah review pengalaman kita dengan dia kebaikan dia A A itu ajukan permintaan ini saatnya tapi permintaannya bukan aku minta Samsung minta kerjaan minta minta apa Tuhan saya ajukan permintaanmu tujukan kepada saya apa yang masih harus kuubah supaya aku makin siap menerima anugerahmu sehingga Tuhan mau kasih anugerah berkat kebutuhan kita Tuhan sudah mau kasih dia tunggu kita siap kayak ketika Musa sehari yang cari repot musib kambing domba milik pertua Tuhan tunggu di sana Tuhan tidak bicara sampai Musa melihat belukar burik dan menyimpan di itu ayatnya dikatakan ketika di lihat Tuhan Musa menyimpan berserulah Tuhan 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 tidak bicara sampai Musa menyimpan Tuhan tidak kasih berkat sampai Tuhan Musa menyimpan merubah diri kita juga dalam doa ini kita akan mengajak karena A ajukan seri ini berdua sekarang sebentar saja kalau Tuhan ada disini kira-kira Tuhan minta apa yang kita lupa coba mengatakan diri kita karena diri kita ada yang kita tahu sekarang tentang diri kita kita boleh ngobrol berdua kalau ada apa kalau enggak silahkan langsung doa Tuhan dudukan pada siapa Musa ubah ini apa ini tapi share dulu ada kalau anda ubah itu berkat Tuhan lebih turun lebih lebih besar pada diri anda ada enggak pada diri anda kalau enggak ada ubah berkat Tuhan seperti sekarang itu padahal Tuhan sudah siapkan yang lebih besar kita enggak pernah mau kita enggak pernah mau kita enggak pernah mau itu problem silahkan share ini berdua sharing berdua 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 jangan berempat berempat nanti kami lihat 12 malam ya saya sih enggak ada masalah yang sudah selesai silahkan masuk dalam doa terakhir why why adalah yakinkan sampaikan aku yakin pada Tuhan apa yang membutuhkan ini akan diberikan pada waktu yang tepat silahkan disinilah saatnya anda menyampaikan kebutuhan-kebutuhan nyata anda yang saat ini yang butuh pekerjaan yang butuh samsung baru pacar baru yang butuh penyembuhan yang butuh konflik direndam yang butuh uang ini saatnya aku yakin Tuhan ini akan diberikan dengan caranya pada waktu yang tepat silahkan masuk doa pribadi sekarang terima kasih selamat menikmati